Heavenly Joel Cheng Season 33, Selamatkan Seorang Ibu Seiring waktu berlalu, anggota dari tiga tim pertempuran semuanya berkumpul di sini, menghasilkan pertempuran besar ini. Mereka bukan satu-satunya yang datang ke sini. Di sudut hutan, anggota lain dari tim pertempuran Feili juga tertarik dengan suar sinyal. Namun, seperti Zhou Wei Qing, mereka semua bersembunyi di dalam hutan. Adegan sebesar itu, terutama dengan naga sebagai latar belakangnya, adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zhou Wei Qing sebelumnya. Setelah beberapa saat terkejut, tatapannya tertuju padanya. Yang membuatnya tertarik bukanlah telur naga, juga bukan pertempuran sengit. Sebaliknya, itu adalah sepasang mata, sepasang mata milik naga yang sekarat. Mata macam apa itu? Ia bahkan tidak melihat pertempuran di luar, hanya menatap telur besar di depannya dengan diam-diam, menggosok kepalanya dengan lembut, menggunakan lidahnya untuk mengjilat noda darah di telur. Matanya begitu lembut, begitu bergerak. Kadang-kadang, dua tetes air mata besar mengalir di pipinya. Seolah-olah berkata kepada telur, Nak, ibu tidak dapat melindungimu. Melihat ke dalam mata itu, merasakan kelembutan, kerinduan, kengganan dan kesedihan di dalamnya, Zhou Wei Qing merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih dan mendidih. Ini adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Pada saat ini, dia benar-benar lupa tentang manfaat yang bisa diberikan oleh seekor naga. Dalam hatinya, hanya ada kengganan seorang ibu terhadap anaknya. Penyihir kecil, Zhou Wei Qing memanggil dengan lembut. Apa? Penyihir kecil ketakutan dengan suaranya yang tiba-tiba. Dia juga telah melihat pemandangan itu, tetapi dia sedang mengevaluasi kekuatan kedua belah pihak. Pada saat yang sama, dia juga senang dengan kehadiran naga itu. Zhou Wei Qing berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu pergi dan menyembuhkan naga itu? Penyihir kecil mulai sejenak, berkata, Wei Qing, apakah kamu serius? Menyembuhkan naga, tahukah Anda apa yang akan terjadi jika kekuatan klan naga dipulihkan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tahukah Anda apa artinya jika kita dapat memanfaatkan situasi dan mendapatkan mayat naga atau telur naga. Zhou Wei Qing mengangkat tangan kanannya, dan dalam kilatan cahaya, manual iblis yang dipinjamkan penyihir kecil sebelumnya muncul di tangannya. Mengangkat tangannya, dia mendorong manual iblis ke tangan penyihir kecil, menatapnya dengan dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah keluar dari hutan. Penyihir kecil memeluk buku panduan iblis dengan erat, menatap kosong ke arah Zhou Wei Qing saat dia berjalan keluar. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa di mata dingin Zhou Wei Qing, ada sedikit rasa jijik. Kenapa? Kenapa dia menatapku seperti itu? Pada saat berikutnya, Zhou Wei Qing memberi tahu jawabannya. Tanpa ragu sedikitpun, Zhou Wei Qing benar-benar menyerbu ke medan perang, Overlord Bo sekali lagi muncul di tangannya. Tali busur bergerak berirama seperti kilat, dan 12 anak panah ditembakkan secara berurutan, semuanya ditujukan pada anggota tim pertempuran Song Tian dan Baopo. Apa yang dia gunakan adalah metode yang sama yang digunakan sangguan Bing Er sebelumnya, pelecehan. Namun, pelecehan Zhou Wei Qing berbeda dari sangguan Bing Er, karena dia memiliki skill eksplosif dari Overlord Bo, serta skill memutar tali busur memanah. Bahkan Master Permata Surgawi 5 Permata atau 6 Permata harus berpikir dua kali sebelum menghadapi anak panahnya. Serangkaian ledakan terdengar, anggota tim pertempuran Wanshu yang telah mundur tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka berkurang, dan mereka berhenti mundur. Zhou Wei Qing, apakah kamu gila? Suara sangguan Veyer terdengar, wajahnya dipenuhi kecemasan. Busur Tuan Zhou Wei Qing tidak berhenti, menembakkan panah demi panah dengan keterampilan memanah tali busur memutar. Dia selalu bisa menemukan sudut yang paling rumit, sangat mempengaruhi anggota tim pertempuran Song Tian dan Baopo. Saya tidak gila. Sangguan Veyer berkata dengan marah, kamu adalah tunangan Bing Er, kamu seharusnya berdiri di pihak kami. Bagaimana kamu bisa bergabung dengan tim pertempuran Wanshu dalam perbuatan jahat mereka? Zhou Wei Qing berkata dengan pasif, apa maksudmu bergabung dengan perbuatan jahat? Saya tidak bisa menyaksikan seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak, sekarat di tangan Anda. Tidak peduli seberapa buruk kekaisaran Wanshu, tidak peduli berapa banyak kekejaman yang telah mereka lakukan. Setidaknya, tim pertempuran Wanshu saat ini berjuang untuk melindungi ibu ini. Tujuanku sama dengan mereka. Saat dia mengatakan itu, anak panahnya terus menembak dengan mantap. Meskipun tingkat kultifasinya hanya pada tahap tiga permata, keterampilan panahan memutar tali busur yang diciptakan Mu N sangat berguna dalam pertarungan kelompok ini. Meskipun tim pertempuran Wanshu masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, setidaknya mereka berada dalam situasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, mata sangguan Veyer dipenuhi dengan kebingungan. Berbalik untuk melihat naga besar itu, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Adapun cara Zhou Wei Qing memandangnya sebelumnya, itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Tekad yang teguh itu, keberanian untuk menghadapi ribuan musuh secara langsung. Itu sangat mengguncang hatinya. Lagi pula, setiap orang yang hadir memiliki tingkat kultifasi energi surgawi yang lebih tinggi darinya. Namun, ketika dia melepaskan aura itu, sangguan Veyer merasa seolah-olah dia telah menjadi inti dari seluruh pertarungan. Perubahan mentalitasnya juga menyebabkan perubahan gaya bertarungnya. Awalnya, cakarnya telah meninggalkan banyak luka pada kera raksasa, tapi sekarang dia hanya bisa melambat. Semua anggota tim pertempuran Vey Li, ikuti Wei Qing ke dalam pertempuran. Suara yang dalam dan bergema terdengar. Di bawah pimpinan Lin Tianou, anggota tim pertempuran Vey Li yang telah berkumpul di tepi hutan menyerbu ke depan. Lin Tianou memimpin, dengan Crow, Drun Ken Bao, Xiao Yan dan Ye Pau Pau mengikuti di belakang. Mereka berlima tidak bergabung dalam pertarungan secara langsung, malah terbang menuju sisi Zhou Wei Qing. Melihat Zhou Wei Qing tiba-tiba menyerang, anggota tim pertempuran Vey Li terkejut. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Lin Tianou memimpin yang lainnya untuk mengisi daya juga. Mereka tahu bahwa dengan melakukan itu, mereka akan berada di sisi berlawanan dari tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Bao Po. Faktanya, itu bahkan mungkin mempengaruhi situasi saat ini dari tiga kerajaan yang berperang melawan Kekaisaran Wanshu. Namun, mereka tetap memilih untuk menagih. Bagaimana mungkin mereka hanya menyaksikan Zhou Wei Qing bertarung sendirian. Kilatan cahaya putih keluar dari lengan Zhou Wei Qing, dan sosok putihnya melebar di udara. Dalam sekejap mata, panjangnya lebih dari tiga meter. Itu adalah kucing gemuk. Saat ini, wajah Fat Chet berlinang air mata. Dia tidak meminta apapun dari Zhou Wei Qing, tetapi ketika Zhou Wei Qing membuat keputusan untuk membantu Ibu Long, garis pertahanan terakhir yang dia miliki terhadap Zhou Xiaopang telah dipatahkan. Tidak peduli berapa banyak kekurangan yang dia miliki, setidaknya dia memiliki hati yang baik. Bukankah itu cukup? Kucing gemuk tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Zhou Wei Qing, tetapi di dalam hatinya, dia telah mengatakan ribuan kata kepada Zhou Wei Qing. Pada saat itu, dia benar-benar jatuh. Dia tahu bahwa di dalam hatinya, tidak akan pernah ada pria lain. Penampilan Fat Chet memiliki efek yang lebih besar pada tim pertempuran Wanshu daripada panah Zhou Wei Qing. Zan Lingtian juga terkejut, dan dia berseru, harimau roh surgawi ilahi. Melihat harimau putih besar itu, setiap anggota tim pertempuran Wanshu merasakan semangat mereka bangkit. Pada saat itu, seolah-olah energi surgawi mereka telah meningkat secara eksplosif, dan bahkan binatang surgawi yang telah mereka lepaskan juga sama. Dalam sekejap, seluruh pertarungan telah menemui jalan buntu. Sembilan sinar emas ditembakkan dari tubuh Fat Chet, mendarat di Zhou Wei Qing dan delapan anggota tim pertempuran Wanshu lainnya. Pada saat yang sama, mereka merasakan tubuh mereka memanas, seolah-olah energi surgawi dalam tubuh mereka mendidih, dan energi surgawi yang diperlukan untuk menggunakan keterampilan yang sama juga sangat berkurang. Atribut ilahi, di antara tiga atribut suci, paling cocok untuk dukungan dan penyembuhan. Ia bahkan memiliki skill kebangkitan yang kuat. Setelah Fat Chet melepaskan skill pendukung pada anggota tim lainnya, dia sudah melompat ke arah naga. Cahaya emas tebal meledak dari tubuhnya, menyelimuti naga yang sekarat itu. Saat naga itu melihat kucing gemuk, matanya yang awalnya redup dan tak bernyawa menyala dengan secerca harapan. Namun, dia tidak mempedulikan dirinya sendiri, malah merengek ke arah Fat Chet, sebelum dengan lembut menyentuh telur naga di depannya, seolah-olah menyerahkannya kepada Fat Chet. Kucing gemuk menggelengkan kepalanya dengan paksa, cahaya emas atribut ilahi melonjak ke arah tubuh naga. Sebenarnya, alasan mengapa naga itu berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena telur di depannya. Ukuran telur itu jauh lebih besar dari telur naga biasa. Meskipun hampir tidak bisa melahirkannya, induk naga telah benar-benar kelelahan, dan bahkan mulai mengeluarkan banyak darah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup naga, cedera berat dari dalam keluar telah dengan cepat melemahkan kekuatan hidupnya. Saat akan mati, anggota tim pertempuran Zongtian telah menemukannya. Kemampuan penyembuhan atribut ilahi tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi tingkat kultivasi kucing gemuk terlalu jauh dari naga. Mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dengan tingkat kultivasinya, menyembuhkan naga sebesar itu, terutama yang terluka parah, berada di luar kemampuannya. Energi surgawinya terkuras dengan cepat, tetapi Tianher masih bisa merasakan kekuatan hidup naga itu terkuras abis. Yesenior, apakah kamu memiliki keterampilan penyembuhan? Zou Wei Qing bertanya pada Ye Pau-Pau dengan cemas sambil terus menembakkan panahnya. Pada saat yang sama, dia juga menoleh ke Drunken Bao dengan tatapan bertanya. Dia telah bersama Tianher untuk waktu yang lama, dan hati mereka kurang lebih terhubung. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu dari mata Tian bahwa hanya dengan dia saja, dia tidak akan bisa menyembuhkan naga itu. Bahkan jika dia bisa menstabilkan lukanya, dia tidak akan bisa. Ye Pau-Pau berkata, kami akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan penyembuhan atribut air, atribut air itu sendiri memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ditambah dengan energi surgawinya, selama dia menggunakannya dengan lembut, dia setidaknya bisa mengisi kembali stamina naga itu. Mabuk Bau memiliki atribut cahaya, dan meskipun atribut cahayanya energi surgawi tidak dapat dibandingkan dengan atribut ilahi Tianher dalam hal penyembuhan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Keduanya juga dengan cepat bergegas, masing-masing melepaskan energi surgawi mereka sendiri. Dengan bantuan mereka, warna kulit Tian sedikit membaik. Dibawah upaya gabungan dari mereka bertiga, kekuatan hidup induk naga perlahan menurun. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, cahaya biru melayang ke bawah, mendarat di tubuh induk naga. Cahaya biru pekat bersinar, dan energi surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan hidup mengalir ke dalam dirinya. Dengan aliran energi yang begitu besar, luka ibu naga akhirnya stabil. Luka yang kehilangan kekuatan hidup juga berhenti berdarah. Tianher menoleh karena terkejut, hanya untuk melihat bahwa penyihir kecil muncul di sisinya di beberapa titik. Blue Rain Hibiskus di belakang Little Witch terus-menerus menanamkan kekuatan hidup ke dalam tubuh induk naga. Pada saat yang sama, Blue Rain Hibiskus juga memancarkan beberapa sinar cahaya, menyelimuti pepohonan di kejauhan, menyerap kekuatan hidup mereka untuk mengisi kembali tubuh induk naga. Tiba-tiba, dari semua atribut energi surgawi, air, cahaya, kehidupan, dan atribut ilahi, berkumpul bersama. Akhirnya, efek penyembuhan mulai terlihat. Kesedihan di mata naga betina berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Dia mengangkat cakar naga, mengambil telur raksasa di depannya ke dalam pelukannya, dan perlahan menutup matanya. Tanpa pertanyaan, dia bekerja sama dengan mereka berempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun situasi telah stabil, pemimpin tim pertempuran Zongtian Zan Lingtian masih marah. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana, dan naga serta telurnya sudah ada di dalam tas. Paling-paling, mereka hanya perlu memberi tim pertempuran Baopo beberapa keuntungan. Siapa yang tahu bahwa setengah jalan, Zhou Wei King tiba-tiba muncul, diikuti oleh harimau roh surgawi ilahi dan anggota tim pertempuran Feili lainnya. Sama seperti itu, seluruh situasi telah berubah. Ketika dia melihat Zhou Wei King, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan sangguan Feiyar kepadanya. Bajingan itu yang mencuri ciuman pertama dewinya. Pada titik ini, dia datang untuk merusak rencananya lagi. Saat dia memikirkan hal itu, kemarahan di hati Zan Lingtian mencapai titik didih. Tiba-tiba, tombak peralatan konsolidasi tingkat dewa di tangan Zan Lingtian tersapu, memaksa lawannya mundur. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Zhou Wei King. Tombak panjang di tangannya langsung mengarah ke dada Zhou Wei King. Permata elemental di sekitar pergelangan tangan kiri Zan Lingtian sebenarnya adalah sebuah Alexandrite. Permata elementalnya memiliki dua atribut, dan meskipun hanya dua atribut, mereka sangat unik. Pada saat yang sama, dia memiliki atribut permata elemen kegelapan dan cahaya. Berbicara secara logis, jika kedua atribut ini muncul pada orang yang sama pada waktu yang sama, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk berkultivasi sama sekali. Dia bahkan mungkin meledak dan mati karena konflik antara kedua atribut tersebut. Namun, Zan Lingtian juga dianggap sebagai anomali. Dia telah berkultivasi sejak dia masih kecil, dan dia mengandalkan kemauannya yang besar untuk mengolah kedua atribut ini secara terpisah. Separuh kiri tubuhnya berisi atribut kegelapan, sedangkan separuh kanannya berisi atribut cahaya. Mereka dipisahkan oleh energi surgawi. Terang dan kegelapan memang berlawanan, tetapi jika mereka terkoordinasi dengan baik, tolakan di antara mereka bisa menjadi kemampuan yang sangat kuat. Di generasi muda istana hamparan surga, jika seseorang tidak mempertimbangkan peralatan konsolidasi, dan hanya mempertimbangkan tingkat kultivasi, Zan Lingtian pasti yang terkuat. Namun, Sangguan Suer memiliki set infinitum tanpa batas, itulah sebabnya dia sedikit lebih kuat darinya dalam hal kekuatan keseluruhan. Bukan tanpa alasan Zan Lingtian dilulukan sebagai jenius teratas istana hamparan surga dalam beberapa ratus tahun terakhir. Paling tidak, dia bisa menang dalam pertarungan ini dengan anggota tim pertempuran Wanshu yang juga merupakan murid luar biasa dari Gunung Salju Surgawi. Lagi pula, dia menghadapi anggota tim pertempuran Wanshu dan binatang surgawinya, seekor elang salju, pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, hati Zan Lingtian dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan sasarannya adalah Zhou Wei King. Niat membunuh yang kuat itu hampir membuat Zhou Wei King mati lemas. Dalam kilatan cahaya kuning, Lintiano menembak ke depan seperti anak panah, menghalangi di depan Zhou Wei King. Tanpa ragu, perisai set perakitan lima permata miliknya muncul di depan Zhou Wei King. Seluruh set peralatan konsolidasi Zan Lingtian juga merupakan set legendaris yang dibuat khusus, hanya saja terbatas pada sembilan bagian. Saat ini, dia memiliki nomor yang sama dengan Sangguan Feier, empat buah. Tombak panjang di tangannya adalah salah satunya. Panjangnya 12 zang, setebal lengan bayi, setengah emas dan setengah hitam. Bahkan ujungnya pun sama. Antara emas dan hitam, ada garis putih yang memisahkan keduanya, persis seperti kondisi tubuhnya sendiri. Saat tombak menyerang, itu dipenuhi dengan energi cahaya dan kegelapan. Begitu dua energi meninggalkan tubuh tombak, mereka meledak dengan kekuatan besar. Saat cahaya bertemu kegelapan, reaksinya bahkan lebih jelas daripada saat air bertemu api. Selanjutnya, Zan Lingtian berada di tingkat kultivasi tujuh permata. Sebuah ledakan besar, dan bahkan dengan pertahanan Lintiano yang kuat, dia benar-benar terlempar ke belakang oleh tombak itu. Saat berikutnya, ujung tombak Zan Lingtian terangkat ke atas, dan tubuh Lintiano terbang ke belakang. Dalam hal kekuatan, tingkat kultivasi Zan Lingtian berada di atas Sangguan Feier, terutama niat membunuh dan ketegasannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Sangguan Feier. Tanpa Lintiano menghalanginya, Zan Lingtian sekarang menghadapi Zhou Weiking secara langsung. Tombak panjang menyapu Lintiano ke samping, dan gagang tombak juga terlempar keluar olehnya, menabrak dada Zhou Weiking. Dengan Lintiano menghalanginya, Zhou Weiking memiliki kesempatan untuk memasuki negara perubahan iblis. Hanya di negara perubahan iblis, di depan Zan Lingtian, dia akan memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa ragu, palu legendaris ganda menyerang. Lagi pula, aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi telah muncul sekali hari ini, dan itu tidak akan muncul lagi. Palu wajah menangis Zhou Weiking terangkat, menghalangi serangan Zan Lingtian secara langsung. Pada saat yang sama, pemimpin tim pertempuran Wanshu juga kembali dari belakang. Sebuah ledakan besar terdengar, dan Zhou Weiking merasa seolah tersedot ke dalam pusaran ledakan. Saat itu juga, dia tidak bisa lagi mendengar apapun dari dunia luar, seolah-olah dia telah dipindahkan ke dunia lain. Bahkan dengan kekuatan keadaan perubahan iblisnya dan palu legendaris ganda, dia masih tidak dapat memblokir gagang tombak Zan Lingtian. Palu berwajah menangis dipaksa mundur, menabrak dada Zhou Weiking, membuatnya terlempar ke belakang. Efek perisai Dewa Abadi dari teknik Dewa Abadi meledak dalam sekejap, dan 14 pusaran energi di sekitar tubuh Zhou Weiking berputar dengan keras, menerima pukulan itu bersama-sama. Lagi pula, Zan Lingtian telah diblokir oleh Lin Tiano sebelumnya, dan meskipun dia telah melepaskan kekuatan penuhnya dalam amarahnya, dia masih memiliki ancaman besar di belakangnya, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Meski begitu, Zhou Weiking masih terlempar ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah di udara. Namun, dia tidak melepaskan Zan Lingtian dengan mudah. Kutukan dum pada palu yang menangis diperkuat oleh palu legendaris ganda, dan mendarat di tubuh Zan Lingtian. Gagang tombak Zan Lingtian memaksa Zhou Weiking mundur, dan kaki kanannya tersapu, membuat gagak terbang bersama kapaknya. Setelah itu, dia memutar tubuhnya dan menghindari bola api Xiao Yan. Dan membalikkan tombaknya, dia sekali lagi bentrok dengan pemimpin tim pertempuran Wanshu. Dalam beberapa napas pendek itu, Zan Lingtian telah melepaskan kekuatan penuhnya sepenuhnya. Meskipun dia tidak dapat membunuh Zhou Weiking, dia berhasil menghentikan panah dan anak panahnya, dan bahkan melukainya. Kekuatan tombak cahaya dan kegelapannya juga menyebabkan Zhou Weiking sangat menderita. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki palu kekuatan dewa ganda, dia akan hancur berkeping-keping. Sangat kuat, Zhou Weiking berseru dalam hatinya. Meskipun dia memuntahkan setegup darah, dia tidak terluka parah. Pada saat yang sama, pukulan Zan Lingtian telah memaksa keluar semua darah di dalam dirinya. Dengan raungan marah, Zhou Weiking mengayunkan palu legendaris ganda miliknya, dan kaki kanannya menendang tanah, membuatnya terbang tinggi ke udara. Tato hitam keabu-abuan tebal di tubuhnya beriak dengan keras, seolah-olah semuanya menjadi hidup. Terutama kata, Raja Didahinya, itu bersinar dengan cahaya cemerlang. Di udara, mata Zhou Weiking tiba-tiba menjadi dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang unik. Pada saat itu, matanya menunjukkan rasa jijik pada semua makhluk hidup, seolah-olah dia memandang rendah semua makhluk hidup. Seolah-olah semua orang di depannya hanyalah bentuk kehidupan yang lebih rendah. Pada saat yang sama, matanya, yang memerah karena keadaan perubahan iblis, sebenarnya berubah menjadi ungu. Palu berat di tangan, Zhou Weiking, yang berada di keadaan perubahan iblis dan sangat berotot, benar-benar berhenti di sana ketika dia menggunakan kekuatan kaki kanannya untuk mendorong dirinya ke titik tertinggi. Bangsawan, kesombongan, aura memandang rendah dunia meledak, dan bahkan palu legendaris ganda di tangannya bersinar dengan cahaya merah keunguan. Saat Zhou Weiking berhenti di udara, gambar ilusi setinggi 5 meter perlahan muncul di belakangnya. Begitu gambar ilusi muncul, gerakan semua orang melambat. Bahkan ibu naga, yang menutup matanya untuk bekerja sama dengan penyembuhan, membuka matanya untuk melihat Zhou Weiking. Zan Lingtian berseru kaget, gambar keterampilan surgawi. Seperti namanya, gambar keterampilan surgawi adalah gambar binatang surgawi yang disimpan saat menggunakan permata elemental. Untuk mengaktifkan gambar keterampilan surgawi, hanya ada satu persyaratan. Binatang surgawi yang disimpan harus berada di panggung dewa surgawi. Selain itu, setiap keterampilan Heavenly God Stage Heavenly Beast sangat menakutkan, dengan peringkat 12 bintang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, tidak peduli Zan Lingtian atau siapapun yang hadir, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Zhou Weiking hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan panggung dewa surgawi. Lagi pula, bahkan di istana penyimpanan keterampilan manik surgawi, hanya ada beberapa binatang surgawi panggung dewa surgawi, dan mereka semua ditangkap dan dipenjarakan oleh pusat kekuatan istana hamparan surga setelah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 323. Selain itu, istana penyimpanan keterampilan manik surgawi memiliki aturan yang paling ketat. Untuk Heavenly God Stage Heavenly Beast, selain anggota garis keturunan langsung dari skill storing palace yang telah mencapai Heavenly King Stage dan memperoleh persetujuan dari palace master and elders, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mencoba skill storing. Ada sangat sedikit Heavenly God Stage Heavenly Beast, dan meskipun mereka tidak selangka master Heavenly God Stage Heavenly Bad manusia, mereka masih selangka bulu phoenix dan tanduk ilin. Hanya menemukan Heavenly God Stage Heavenly Beast, dan yang disegel, untuk dapat menerima skill storing. Di seluruh daratan, jumlah orang dapat dihitung dengan satu tangan. Zou Wei King ini, apa yang dia lakukan untuk mendapatkan itu? Untuk benar-benar menemukan Heavenly God Stage Heavenly Beast, lebih penting lagi, dia benar-benar berhasil dalam skill storing. Lagi pula, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage mencoba menyimpan keterampilan dari Heavenly God Stage Heavenly Beast, tingkat keberhasilannya hanya 1 dari 10 ribu. Dengan kata lain, jika pembangkit tenaga Heavenly King Stage mencoba skill storing, jika dia tidak beruntung, dia akan membutuhkan setidaknya 30 tahun upaya terus-menerus sebelum dia bisa berhasil. Bahkan jika dia beruntung, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk berhasil. Untuk pusat kekuatan Heavenly Emperor Stage untuk menyimpan keterampilan dari Heavenly God Stage Heavenly Beast, rekor tercepat di seluruh daratan adalah 5 tahun 9 hari. Namun, tepat di tengah turnamen permata surgawi, keterampilan seperti itu benar-benar muncul, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan. Tidak peduli apa tingkat kultifasi Zou Wei King, ketika dia melepaskan skill yang bisa menciptakan gambar keterampilan surgawi, dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Gambar ilusi di belakang Zou Wei King tidak jelas, dan hanya garis samar yang terlihat. Warnanya merah keunguan samar, dan tubuh bagian atas tampak seperti wanita manusia, rambut panjang tergerai tertiup angin, sedangkan tubuh bagian bawah memiliki ekor tebal melingkar di sekelilingnya. Itu adalah tubuh manusia dengan ekor ular. Menuju binatang surgawi dengan bentuk seperti itu, semua orang yang hadir bingung. Mereka tidak tahu binatang surgawi macam apa yang bisa memiliki bentuk seperti itu. Itu normal bahwa mereka tidak tahu. Lagi pula, binatang surgawi yang Zou Wei King miliki penyimpanan keterampilan memang berasal dari istana penyimpanan keterampilan Beth Surgawi. Lebih jauh lagi, itu adalah binatang surgawi yang belum pernah ada orang lain yang berhasil dalam penyimpanan keterampilan. Namun, binatang surgawi yang telah ditangkap oleh Heaven's Expansion Palace ini berusia lebih dari 400 tahun. Apalagi anggota tim pertempuran Zong Tian, bahkan jika master istana hamparan surga Sangguan Tian yang ada di sini, dia mungkin tidak dapat mengetahui dari mana binatang surgawi Zou Wei King memiliki keterampilan tersimpan. Sebenarnya, Heavenly Beast yang Zou Wei King miliki skill store tidak berada di panggung Dewa Surgawi. Jika itu benar-benar Heavenly God Stage Heavenly Beast, tidak peduli seberapa kuat dia dan Fad Chat, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan berhasil skill store. Apa yang dia simpan adalah Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast, tapi itu adalah salah satu Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast yang paling kuat. Tingkat kekuatannya sangat dekat dengan Heavenly God Stage Heavenly Beast. Selain itu, dia memiliki dua atribut, itulah mengapa ketika dia menggunakan skill, gambar skill surgawi akan muncul. Binatang surgawi yang Zou Wei King miliki skill store disebut wanita naga iblis. Dikatakan bahwa itu adalah setengah manusia setengah naga keturunan naga dan manusia. Mereka memiliki kecerdasan manusia dan kekuatan naga. Bahkan Heavenly God Stage Heavenly Beast akan merasa sulit untuk berurusan dengan mereka ketika mereka berada di puncaknya. Wanita draconik iblis ini adalah sesuatu yang istana hamparan surga telah menghabiskan hampir 30 tahun merencanakan dan mengatur sebelum akhirnya berhasil dalam satu gerakan. Meski begitu, Master Istana Hamparan Surga saat ini masih mati di tangannya. Ketika mereka telah menangkap wanita naga iblis, Istana Hamparan Surga berpikir bahwa mereka akan dapat menyimpan keterampilan beberapa keterampilan yang kuat darinya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa atribut wanita naga iblis tidak seperti yang mereka harapkan, dengan atribut iblis dan kegelapan dipisahkan, tetapi mereka benar-benar digabungkan menjadi satu. Dengan demikian, selain kesulitan dari skill menyimpan wanita naga iblis itu sendiri, skill menyimpan juga harus memiliki atribut iblis dan kegelapan. Sayangnya, mereka yang memiliki kedua atribut semuanya berada di Sekte Iblis Surgawi. Lagipula, Istana Hamparan Surga tidak bisa membiarkan Sekte Iblis Surgawi memanfaatkan mereka, bukan? Karena itu, dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang bisa menggunakan skill store darinya. Ketika Zhou Weiking pertama kali memasuki Istana Penyimpanan Keterampilan Permata Surgawi, dia telah mengetahui tentang keberadaan wanita naga iblis melalui permata kilau, dan dia telah mencatatnya. Meskipun wanita naga iblis telah disegel selama ratusan tahun, dan berada di ambang kematian, itu masih memberinya banyak masalah. Jika bukan karena bantuan kucing gemuk, menggunakan roh dan atribut ilahinya untuk menekan wanita naga iblis, memungkinkan Zhou Weiking untuk melahap sedikit energinya sebelum melanjutkan dengan penyimpanan keterampilan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Ini juga alasan mengapa anggota tim pertempuran Feili melihatnya dalam keadaan menyedihkan ketika dia kembali dari penyimpanan keterampilan. Palu legendaris di tangan kanan Zhou Weiking menunjuk ke depan, dan cahaya merah keunguan bersinar terang. Palu itu diarahkan tepat ke Zhan Lingtian, yang baru saja menunjukkan kekuatan dewanya. Hati Zhan Lingtian tenggelam, menghadapi keterampilan tiar dewa surgawi Zhou Weiking, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengelak sama sekali. Dia hanya bisa melepaskan semua energi langitnya dan mundur dengan kecepatan tinggi, mencoba membuat jarak antara dirinya dan Zhou Weiking. Seringai dingin muncul di wajah Zhou Weiking. Meskipun kahliannya ini tidak berada di tingkat dewa surgawi, itu masih merupakan keterampilan penggabungan atribut ganda, dan efeknya sudah sebanding dengan keterampilan tingkat dewa surgawi. Wanita naga iblis memiliki banyak keterampilan yang kuat, tetapi untuk menggunakannya, ada banyak persyaratan yang keras. Kebanyakan dari mereka membutuhkan energi surgawi di tahap raja surgawi atau lebih tinggi. Dengan demikian, bahkan jika Zhou Weiking berhasil menyimpan beberapa keterampilannya yang kuat, itu akan sama sulitnya dengan menggunakan petir dewa iblis kegelapan miliknya. Dengan demikian, setelah pertimbangan dan penilaian yang cermat, untuk turnamen manik surgawi ini, Zhou Weiking memutuskan untuk menyimpan skill pendukung dari wanita naga iblis, atau mungkin skill kontrol. Ketika dia mengarahkan palu legendarisnya ke Zhan Lingtian, orang banyak dapat dengan jelas melihat tanda merah ungu muncul di atas kepala Zhan Lingtian, pusaran cahaya merah ungu. Tidak peduli bagaimana Zhan Lingtian mundur, cahayanya tidak menghilang. Saat berikutnya, lampu merah keunguan bersinar dari palu legendaris ganda. Belum lagi menghindar, Zhan Lingtian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan jelas, dan tubuhnya yang mundur menjadi kaku saat dia diselimuti oleh cahaya merah keunguan. Pemandangan aneh terjadi. Keempat peralatan konsolidasi tier dewa yang dirilis Zhan Lingtian tiba-tiba menghilang seperti salju, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah keunguan. Yang membuat Zhan Lingtian ngeri, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Peralatan konsolidasinya telah menghilang, dan dia kehilangan kontak dengan mereka. Bahkan ketika dia ingin menggunakan keterampilan tersimpannya, dia telah kehilangan kontak dengan permata elementalnya. Pada titik ini, dia hanya bisa menggunakan energi langitnya. Selama 30 detik berikutnya, dia tidak bisa menggunakan consolidated equipment atau storage skill. Serahkan padaku. Kalian berurusan dengan sisanya. Zhou Weiking berteriak keras di udara. Pada saat yang sama, dia turun dari langit. Kata-katanya jelas diarahkan pada anggota tim pertempuran Wanshu. Skill yang dia simpan dari wanita naga iblis disebut segel peredam naga, dan efek terkuatnya ada di kata, absolute. Segel peredam naga mutlak, dan setelah digunakan, lawan tidak akan bisa mengelak atau memblokirnya. Selama mereka dipilih oleh Zhou Weiking, mereka harus menanggung efek dari segel peredam naga. Segel peredam naga itu sendiri tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi mampu menyegel yang terpilih, mencegah mereka menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan. Pada tingkat kultivasi tiga permata, Zhou Weiking dapat menyegel lawan selama 30 detik. Selain itu, segel peredam naga miliknya memiliki manfaat lain, ia tidak mengonsumsi energi surgawi sama sekali. Pada tingkat kultivasi tiga permata, dia bisa menggunakannya tiga kali sehari. Artinya, dia bisa menyegel tiga orang sekaligus. Ketika dia mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, skill ini juga akan berkembang. Menurut catatan di Heavenly Bad Skill Storing Palace, ketika segel peredam naga mencapai panggung Raja Surgawi, itu akan berubah dari segel target tunggal menjadi segel AOE, dan dapat digunakan di area yang luas. 30 detik, itu sudah cukup lama. Setelah Master Permata Surgawi kehilangan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, kekuatannya akan berkurang setidaknya 70 hingga 80 persen. Meskipun skill ini sendiri tidak dapat memberikan damage apapun, efeknya jauh lebih kuat. Semakin tinggi tingkat kultivasi Master Bad Surgawi, semakin kuat segel peredam naga. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin banyak peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan yang dimiliki seseorang, dan semakin bergantung pada mereka. Segel peredam naga pertama Zou Wei Qing diberikan kepada Zan Lingtian. Bukankah kamu sangat kuat? Karena saya telah menyegel peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan Anda, mari kita lihat seberapa kuat Anda. Segera setelah segel peredam naga dilepaskan, Zou Wei Qing sudah menerkam ke arah Zan Lingtian. Dalam 30 detik, Zan Lingtian telah berubah menjadi harimau ompong. Secara alami, energi surgawi Zou Wei Qing tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi Zou Wei Qing memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan fisik. Elemental jual Zan Lingtian adalah atribut ketahanan, dan dalam hal pertahanan, itu jauh lebih kuat. Namun, dia adalah master manik surgawi yang lebih fokus pada permata elementalnya, kebalikan dari sangguan Feier. Jika sangguan Feier yang disegel, efeknya akan jauh lebih kecil. Lagi pula, dengan energi surgawi yang kuat dan keterampilan tempur jarak dekat, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, Zan Lingtian berbeda. Kekuatan terbesarnya adalah kekuatan menakutkan dari penggabungan atribut cahaya dan kegelapan. Dengan elemental jewel storage skills-nya disegel, energi surgawi atribut gandanya secara alami tidak dapat digunakan. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah energi langitnya. Zou Wei Qing berada di negara perubahan iblis, dengan palu legendaris ganda di tangannya. Setelah menyegel Zan Lingtian, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu bertarung dengannya. Kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan dia lepaskan. Begitu dia mendarat, kaki kanan Zou Wei Qing menginjak tanah dengan kejam, pada saat yang sama mengaktifkan skill Tornado Strike saat dia mengejar Zan Lingtian. Ketika pemimpin tim pertempuran Wanshu mendengar teriakan Zou Wei Qing, dia mulai sejenak, sebelum bereaksi dengan cepat. Berbalik, dia menerkam ke arah anggota tim pertempuran Zongtian lainnya. Dalam hal kekuatan keseluruhan, dia sebenarnya lebih kuat dari Zan Lingtian. Itu karena binatang surgawinya adalah kera raksasa yang diperangi oleh Sangguan Feier. Meskipun kedua belah pihak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih berhasil menahan dua anggota terkuat dari tim pertempuran Zongtian hanya dengan satu pukulan. Sekarang setelah dia pulih, dia segera melancarkan serangan jarak dekat. Bab 324 Anggota tim pertempuran Feili yang tersisa juga beraksi. Lin Tianou bertugas melindungi, sementara Xiao Yan dan Kro bertugas menyerang. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menangani pembangkit tenaga listrik seperti Zan Lingtian, mereka lebih dari mampu menahan anggota tim pertempuran Zongtian lainnya. Dalam sekejap, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak berubah. Kekuatan besar Zhou Weiqing dan keterampilan serangan tornado mendorongnya ke depan, dan dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Zan Lingtian. Pada saat itu, semua frustrasi dan frustrasi meledak. Apakah Anda tidak ingin memukul saya? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Palu legendaris ganda berputar dalam lingkaran, dan dengan dorongan dari keterampilan serangan tornado, mereka menabrak kepala Zan Lingtian. Menghadapi Zhou Weiqing, yang hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dan telah mencuri ciuman pertama Sangguan Sui, Zan Lingtian tidak akan mundur. Meskipun seluruh tubuhnya berubah menjadi merah keungguan karena dragon silencing seal, dan dia tidak dapat menggunakan consolidated equipment storage skills miliknya, dalam pikirannya, perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka lebih dari dua belas tingkat. Bagaimana mungkin Zhou Weiqing ini melawannya? Menghadapi palu berat Zhou Weiqing, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi mereka secara langsung. Asterisk puff asterisk suara lembut terdengar, dan Zan Lingtian mulai sesaat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tinjunya benar-benar melewati palu besar Zhou Weiqing dengan mudah. Sampah macam apa itu? Karena dia telah menggunakan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa dalam pertarungan dengan Sangguan Feier, ketika Zhou Weiqing telah menggunakan palu legendaris ganda sebelumnya, itu belum diaktifkan. Karena itu, Zan Lingtian telah meremehkan kekuatan senjata peralatan konsolidasinya. Sekarang setelah tinjunya meleset, kekuatan dibaliknya telah sangat berkurang. Sama seperti dia berpikir bahwa palu legendaris ganda Zhou Weiqing adalah sampah, palu berwajah menangis itu telah dihancurkan. Sangguan Feier, yang pernah menderita di tangan Zhou Weiqing, segera berteriak dari jauh, kakak Zan, hati-hati. Sayangnya, teriakannya masih selangkah terlambat. Palu kembar Zhou Weiqing telah tiba tepat setelah dia, dan kemampuan palu kekuatan dewa ganda untuk menipunya sekali lagi meledak dengan efek yang kuat. Awalnya, Zan Lingtian sudah tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, dan kekuatannya sudah sangat berkurang. Sekarang, dia telah ditipu untuk menggunakan sebagian besar energi surgawinya, dan di saat berikutnya, tinjunya beradu keras dengan palu berwajah menangis. Sebuah ledakan besar terdengar saat Tornado Strike, Demonic Changstead, serta dua legendari Hammers, semuanya meledak dengan kekuatan penuh pada saat ini. Kekuatan mengerikan itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi kekuatan tirani. Zan Lingtian merasa seolah-olah tinjunya telah dipukul oleh gunung, dan pada saat kritis itu, telapak tangannya bergetar terus-menerus, mengirimkan lusinan telapak tangan, sambil mengedarkan energi langitnya sebanyak yang dia bisa. Sayangnya, itu masih terlambat. Kedua tinjunya telah diresapi dengan energi surgawi saat dia menembus palu berwajah tersenyum, dan dia hanya berhasil mengenai udara kosong. Jika dia menghadapi palu berwajah menangis lagi, akan mengherankan jika dia akan baik-baik saja. Serangkaian suara patah tulang terdengar, dan tubuh Zan Lingtian terlempar ke belakang. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, tubuhnya mengikuti palu saat dia menggunakan sentuhan kegelapan untuk mencengkeram tubuh Zan Lingtian. Sekali lagi, palu itu menghantam tubuh Zan Lingtian. Namun, kali ini, Zan Lingtian telah melepaskan energi surgawi panggung susurgawinya, dan energi surgawi yang tebal membentuk lapisan cahaya di sekeliling tubuhnya, menyelimutinya di dalam. Meski begitu, di bawah pengaruh kuat dari palu legendaris ganda, dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Sebelumnya, energi langitnya hanya mampu menyelamatkan lengannya, namun kedua telapak tangannya telah hancur, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam satu atau dua hari. Palu kembar Zhou Weiking menghancurkan Zan Lingtian ke tanah, dan kaki kanannya mengikuti. Lagipula, dia selalu salah, tidak menunjukkan belas kasihan, terutama saat menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Zan Lingtian. Asteris bang asteris kaki kanan yang keras menabrak dada Zan Lingtian. Kekuatan kaki kanan tidak lebih lemah dari palu kembar, dan pengait kaki kanan menembus pertahanan energi surgawi di sekitar dada Zan Lingtian. Zhou Weiking sekali lagi menyelesaikan peralihan antara petir Dewa Iblis kegelapan dan gangguan waktu saat menghadapi Aole. Racun atribut-racun tiga atribut Dark Demon God Lightning sekarang dengan sempurna dimasukkan ke dalam tubuh Zan Lingtian. Pada saat yang sama, dia menendang tubuhnya sekali lagi. Zhou Xiaopang, kasihanilah, teriakan cemas sangguan Feiyer terdengar. Pada saat yang sama, dia menyerap pada kera raksasa, meningkatkan kecepatannya saat dia menerkam ke arah Zhou Weiking. Sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu telah menaruh semua harapan mereka pada Zan Lingtian, dan jika dia benar-benar mati di turnamen manik surgawi, itu akan menjadi pukulan besar bagi istana hamparan surga. Tidak peduli seberapa licik dan ganas gadis iblis kecil istana hamparan surga, dia tidak pernah ceroboh dalam hal-hal penting. Dia dengan cepat melompat ke depan untuk menghentikan Zhou Weiking. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak kedua, beri aku ciuman, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana dia bisa benar-benar membunuh Zan Lingtian dan menjadi musuh dengan Heaven's Expansive Palace? Zhou Weiking tidak tahu bahwa Zan Lingtian memiliki niat untuk membunuhnya. Untuk bersama dengan Bing Er, dia tidak akan membunuh salah satu anggota tim pertempuran Zongtian. Kamu mau mati, sangguan Feiyer berteriak karena malu dan marah pada saat yang sama melompat ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking menyeringai. Pada titik ini, wanita naga iblis merah keunguan yang bersinar di belakangnya masih mengikutinya. Dengan mengangkat palu kanannya, cahaya merah keunguan menyinari sangguan Feiyer. Awalnya, sangguan Feiyer telah melompat ke arah Zhou Weiking dengan memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Untuk bergegas secepat mungkin untuk mencegahnya membunuh Zan Lingtian, dia sekali lagi menggunakan consolidated equipment broken wings miliknya. Saat ini, di bawah cahaya merah keunguan dari Dragon Silencing Seal, keempat peralatan set legendarisnya menghilang, dan tubuh terbangnya terasa berat saat dia jatuh ke tanah. Zhou Weiking menunjuk dengan palu kirinya, mengaktifkan Tousan Lightning Strikus. Sangguan Feiyer, yang telah bersiap untuk menggunakan keterampilan koordinasinya untuk mengubah arahnya, merasa tubuhnya mati rasa saat dia terus jatuh. Dalam keadaan normal, bahkan tanpa peralatan konsolidasinya, dia tidak akan takut dengan keterampilan Zhou Weiking. Namun, dia telah melalui begitu banyak pertempuran hari ini, dan energi langitnya telah sangat terkuras. Dia hanya memiliki 20 hingga 30 persen dari energi langitnya yang tersisa. Dalam keadaan seperti itu, wajar baginya untuk diserang oleh keterampilan Zhou Weiking. Dengan skill Blink, Zhou Weiking muncul tepat di atasnya. Menerkam ke depan, dia meraih bahu kirinya dengan satu tangan, mengaktifkan skill Defor, menyerap energi surgawi sepenuhnya untuk memulihkan dirinya. Bagaimana mungkin Sangguan Feier membiarkannya berhasil dengan mudah? Memutar tubuhnya, dia meledak dengan seluruh energi surgawi yang tersisa. Namun, pada titik ini, berbagai keterampilan Zhou Weiking ikut berperan. Bersamaan dengan penipisan energi langitnya dan segel sementara pada peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, kekuatan Sangguan Feier telah berkurang ke tingkat yang sama dengan Zhou Weiking. Menghadapi lawan dengan level yang sama, keterampilan Zhou Weiking adalah faktor penentu. Segera setelah tubuh Sangguan Feier mulai berputar, dia merasakan udara di sekitar putaran dan lengkungannya, dan semua tindakannya sepertinya menyimpang dari target yang dituju. Saat berikutnya, tamparan Zhou Weiking mendarat di pantatnya yang gagah. Suara asteris pa asteris yang renyah terdengar. Bagi seorang gadis perawan untuk ditampar di tempat yang begitu penting, siapapun akan terguncang sampai ke intinya. Selanjutnya, defor skill Zhou Weiking terus-menerus menguras energi surgawinya, dan ketika tamparan mendarat di pantatnya, itu adalah tanda bahwa Sangguan Feier telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Keterampilan yang menyebabkan udara berputar dan melengkung adalah keterampilan tersimpan Zhou Weiking yang baru, kebingungan spasial. Sangat menyegarkan, sangat enak disentuh, sangat melenting. Saat Zhou Weiking menamparnya, dia langsung tergila-gila dengan perasaan itu. Tangannya yang lain terus melahap energi surgawi Sangguan Feier, sementara tangan kanannya terus menamparkan pantatnya beberapa kali lagi. Tentu saja, dia tahu batas kemampuannya, dan tidak menggunakan energi surgawi apapun. Bukankah itu hanya kesalahpahaman, tidak sengaja menciummu? Apakah Anda harus mengejar saya sampai ke turnamen manik surgawi? Aku hanya akan menamparmu beberapa kali lagi, untuk memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Asteris Pak Asteris Pak Asteris Ketika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku kucing yang sakit. Sekarang kamu tahu apa yang baik untukmu. Meskipun saya saudara ipar Anda, saya tidak akan membiarkan Anda menggertak saya seperti itu. Asteris Pak Asteris Pak Asteris Dua tamparan lagi. Wah! Tidak peduli bagaimana sangguan Feiyer berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kaki harimau Zou Wei King. Pantatnya ditampar sampai terbakar, dan dia merasa bersalah, dan dia menangis. Kali ini, giliran Zou Wei King yang tertegun. Ketika dia menamparnya pertama kali, dia hanya sedikit marah. Sangguan Feiyer ini telah memasuki Luster Spatial Rilem untuk mengganggu partisipasinya dalam turnamen Manik Surgawi. Dia telah mengincarnya, dan dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Siapa yang tahu bahwa setelah menamparnya dua kali, rasanya sangat enak, dan sifat nafsu menyebabkan dia secara tidak sadar menamparnya dua kali lagi. Pada akhirnya, sangguan Feiyer akhirnya menangis. Pikirannya jernih, dan Zou Wei King langsung menyesalinya. Sangguan Feiyer ini telah ditampar pantatnya, dan jika dia kembali dan mengeluh kepada Bing Er tentang hal itu, bukankah Bing Er akan marah. Karena itu, dia tidak berani menamparnya lagi, dan dengan cepat melepaskan cengkramannya pada sangguan Feiyer. Zou Xiaopang, tunggu saja. Sangguan Feiyer menangis seperti bunga pir di tengah hujan, tangannya memegang pantatnya yang merah dan bengkak saat dia menatap Zou Wei King dengan penuh kebencian. Dalam kilatan cahaya emas, dia mengaktifkan permata kilau. Anggota tim pertempuran Zong Tian yang masih berada di tengah pertempuran semua memandang Zou Wei King dengan aneh. Jika Zou Wei King memperhatikan tatapan mereka, dia akan menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan tatapan hormat dan kagum. Memang, gadis iblis kecil yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di istana hamparan surga sebenarnya telah ditampar pantatnya, dan dia bahkan menangis. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka pernah diintimidasi oleh sangguan Feiyer sebelumnya, dan Zou Wei King benar-benar menamparnya, dan itu memberi mereka kesan yang baik tentang dia. Saat ini, Zan Ling Tian sudah merangkak naik dari tanah. Dengan Zou Wei King berurusan dengan sangguan Feiyer, efek segel peredam naga padanya telah menghilang. Bab 325. Anggota tim pertempuran Feiy Li yang tersisa juga beraksi. Lin Tiano bertugas melindungi, sementara Xiao Yan dan Kroo bertugas menyerang. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menangani pembangkit tenaga listrik seperti Zan Ling Tian, mereka lebih dari mampu menahan anggota tim pertempuran Zong Tian lainnya. Dalam sekejap, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak berubah. Kekuatan besar Zou Wei King dan keterampilan serangan tornado mendorongnya ke depan, dan dalam sekejap mata, dia berada tepat di depan Zan Ling Tian. Pada saat itu, semua frustrasi dan frustrasi meledak. Apakah Anda tidak ingin memukul saya? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Palu legendaris ganda berputar dalam lingkaran, dan dengan dorongan dari keterampilan serangan tornado, mereka menabrak kepala Zan Ling Tian. Menghadapi Zou Wei King, yang hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dan telah mencuri ciuman pertama Sangguan Sui, Zan Ling Tian tidak akan mundur. Meskipun seluruh tubuhnya berubah menjadi merah keungguan karena dragon silencing seal, dan dia tidak dapat menggunakan consolidated equipment storage skills miliknya, dalam pikirannya, perbedaan tingkat kultivasi di antara mereka lebih dari 12 tingkat. Bagaimana mungkin Zou Wei King ini melawannya? Menghadapi palu berat Zou Wei King, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi mereka secara langsung. Asterisk puff asterisk suara lembut terdengar, dan Zan Ling Tian mulai sesaat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tinjunya benar-benar melewati palu besar Zou Wei King dengan mudah. Sampah macam apa itu? Karena dia telah menggunakan peralatan konsolidasi aura pelindung dewa dalam pertarungan dengan Sangguan Feier, ketika Zou Wei King telah menggunakan palu legendaris ganda sebelumnya, itu belum diaktifkan. Karena itu, Zan Ling Tian telah meremehkan kekuatan senjata peralatan konsolidasinya. Sekarang setelah tinjunya meleset, kekuatan dibaliknya telah sangat berkurang. Sama seperti dia berpikir bahwa palu legendaris ganda Zou Wei King adalah sampah, palu berwajah menangis itu telah dihancurkan. Sangguan Feier, yang pernah menderita di tangan Zou Wei King, segera berteriak dari jauh, kakak Zan, hati-hati. Sayangnya, teriakannya masih selangkah terlambat. Palu kembar Zou Wei King telah tiba tepat setelah dia, dan kemampuan palu kekuatan dewa ganda untuk menipunya sekali lagi meledak dengan efek yang kuat. Awalnya, Zan Lingtian sudah tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, dan kekuatannya sudah sangat berkurang. Sekarang, dia telah ditipu untuk menggunakan sebagian besar energi surgawinya, dan di saat berikutnya, tinjunya beradu keras dengan palu berwajah menangis. Sebuah ledakan besar terdengar saat Tornado Strike, Demonic Changstead, serta dual legendari Hammers, semuanya meledak dengan kekuatan penuh pada saat ini. Kekuatan mengerikan itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi kekuatan tirani. Zan Lingtian merasa seolah-olah tinjunya telah dipukul oleh gunung, dan pada saat kritis itu, telapak tangannya bergetar terus-menerus, mengirimkan lusinan telapak tangan, sambil mengedarkan energi langitnya sebanyak yang dia bisa. Sayangnya, itu masih terlambat. Kedua tinjunya telah diresapi dengan energi surgawi saat dia menembus palu berwajah tersenyum, dan dia hanya berhasil mengenai udara kosong. Jika dia menghadapi palu berwajah menangis lagi, akan mengherankan jika dia akan baik-baik saja. Serangkaian suara patah tulang terdengar, dan tubuh Zan Lingtian terlempar ke belakang. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, tubuhnya mengikuti palu saat dia menggunakan sentuhan kegelapan untuk mencengkram tubuh Zan Lingtian. Sekali lagi, palu itu menghantam tubuh Zan Lingtian. Namun, kali ini, Zan Lingtian telah melepaskan energi surgawi panggung susurgawinya, dan energi surgawi yang tebal membentuk lapisan cahaya di sekeliling tubuhnya, menyelimutinya di dalam. Meski begitu, di bawah pengaruh kuat dari palu legendaris ganda, memuntahkan setegup darah. Sebelumnya, energi langitnya hanya mampu menyelamatkan lengannya, namun kedua telapak tangannya telah hancur, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam satu atau dua hari. Palu kembar Zhou Weiking menghancurkan Zan Lingtian ke tanah, dan kaki kanannya mengikuti. Lagipula, dia selalu salah, tidak menunjukkan belas kasihan, terutama saat menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Zan Lingtian. Asteris bang asteris kaki kanan yang keras menabrak dada Zan Lingtian. Kekuatan kaki kanan tidak lebih lemah dari palu kembar, dan pengait kaki kanan menembus pertahanan energi surgawi di sekitar dada Zan Lingtian. Zhou Weiking sekali lagi menyelesaikan peralihan antara petir dewa iblis kegelapan dan gangguan waktu saat menghadapi Aole. Racun atribut-racun tiga atribut Dark Demon God Lightning sekarang dengan sempurna dimasukkan ke dalam tubuh Zan Lingtian. Pada saat yang sama, dia menendang tubuhnya sekali lagi. Zhou Xiaopang, kasihanilah, teriakan cemas sangguan Feiyer terdengar. Pada saat yang sama, dia menyerah pada kera raksasa, meningkatkan kecepatannya saat dia menerkam ke arah Zhou Weiking. Sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu telah menaruh semua harapan mereka pada Zan Lingtian, dan jika dia benar-benar mati di turnamen manik surgawi, itu akan menjadi pukulan besar bagi istana hamparan surga. Tidak peduli seberapa licik dan ganas gadis iblis kecil istana hamparan surga, dia tidak pernah ceroboh dalam hal-hal penting. Dia dengan cepat melompat ke depan untuk menghentikan Zhou Weiking. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak kedua, beri aku ciuman, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana dia bisa benar-benar membunuh Zan Lingtian dan menjadi musuh dengan Heaven's Expanse Palace? Zhou Weiking tidak tahu bahwa Zan Lingtian memiliki niat untuk membunuhnya. Untuk bersama dengan Bing Er, dia tidak akan membunuh salah satu anggota tim pertempuran Zongtian. Kamu mau mati? Sangguan Feier berteriak karena malu dan marah pada saat yang sama melompat ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking menyeringai. Pada titik ini, wanita naga iblis merah keunguan yang bersinar di belakangnya masih mengikutinya. Dengan mengangkat palu kanannya, cahaya merah keunguan menyinari Sangguan Feier. Awalnya, Sangguan Feier telah melompat ke arah Zhou Weiking dengan memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Untuk menghubunginya secepat mungkin sebelum dia membunuh Zan Lingtian, dia sekali lagi menggunakan consolidated equipment Broken Wings miliknya. Saat lampu merah keunguan dari Dragon Silencing Sail menyinari dirinya, keempat peralatan set legendaris miliknya menghilang. Dia masih terbang ke depan, dan tubuhnya terasa berat saat dia jatuh ke tanah. Zhou Weiking menunjuk dengan palu kirinya, mengaktifkan serangan seribu petir. Sangguan Feier, yang telah bersiap untuk menggunakan keterampilan koordinasinya untuk mengubah arahnya, merasa tubuhnya mati rasa, dan dia terus terjatuh. Dalam keadaan normal, bahkan tanpa peralatan konsolidasinya, dia tidak akan takut dengan keterampilan Zhou Weiking. Namun, dia telah melalui begitu banyak pertempuran hari ini, dan energi langitnya telah sangat terkuras. Dia hanya memiliki 20 hingga 30 persen dari energi langitnya yang tersisa. Dalam keadaan seperti itu, wajar baginya untuk diserang oleh keterampilan Zhou Weiking. Dengan skill bling, Zhou Weiking muncul tepat di atasnya. Menerkam ke depan, dia meraih bahu kirinya dengan satu tangan, mengaktifkan skill D4, menyerap energi surgawi sepenuhnya untuk memulihkan dirinya. Bagaimana mungkin sangguan Feier membiarkannya berhasil dengan mudah? Memutar tubuhnya, dia meledak dengan seluruh energi surgawi yang tersisa. Namun, pada titik ini, berbagai keterampilan Zhou Weiking ikut berperan. Bersamaan dengan penipisan energi langitnya dan segel sementara pada peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, kekuatan sangguan Feier telah berkurang ke tingkat yang sama dengan Zhou Weiking. Menghadapi lawan dengan level yang sama, keterampilan Zhou Weiking adalah faktor penentu. Begitu tubuh sangguan Feier mulai berputar, dia segera merasakan udara di sekitarnya melengkung dan berputar, dan semua tindakan dan gerakannya tampak menyimpang dan salah. Saat berikutnya, tamparan Zhou Weiking mendarat di pantatnya yang gagah. Suara asteris bagi seorang gadis perawan untuk ditampar di tempat yang begitu penting, siapapun akan terguncang sampai ke intinya. Selanjutnya, defor skill Zhou Weiking terus-menerus menguras energi surgawinya, dan ketika tamparan mendarat di pantatnya, itu adalah tanda bahwa sangguan Feier telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Keahlian yang menyebabkan udara melengkung adalah keahlian tersimpan Zhou Weiking yang baru, kekacauan ruang waktu. Sangat menyegarkan, sangat enak disentuh, sangat melenting. Saat Zhou Weiking menamparnya, dia langsung tergila-gila dengan perasaan itu. Tangannya yang lain terus melahap energi surgawi sangguan Feier, sementara tangan kanannya terus menamparkan pantatnya beberapa kali lagi. Tentu saja, dia tahu batas kemampuannya, dan tidak menggunakan energi surgawi apapun. Bukankah itu hanya kesalahpahaman, tidak sengaja menciummu? Apakah Anda harus mengejar saya sampai ke turnamen manik surgawi? Aku hanya akan menamparmu beberapa kali lagi, untuk memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Asteris Pak Asteris Pak Asteris Ketika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku kucing yang sakit. Sekarang kamu tahu apa yang baik untukmu. Meskipun saya saudara ipar Anda, saya tidak akan membiarkan Anda menggertak saya seperti itu. Asteris Pak Asteris Pak Asteris Dua Tamparan Tidak peduli bagaimana Sangguan Feier berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kaki harimau Zou Weiking. Pantatnya ditampar begitu keras hingga perih, dan hatinya merasa bersalah, dan dia menangis. Kali ini, giliran Zou Weiking yang tertegun. Ketika dia menamparnya pertama kali, dia hanya sedikit marah. Sangguan Feier ini telah memasuki luster Spatial Realm untuk merusak peluangnya memasuki turnamen manik surgawi. Dia telah mengincarnya, dan dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Siapa yang tahu bahwa setelah menamparnya dua kali, rasanya sangat enak, dan sifat nafsu menyebabkan dia secara tidak sadar menamparnya dua kali lagi. Pada akhirnya, Sangguan Feier akhirnya menangis. Pikirannya jernih, dan Zou Weiking langsung menyesalinya. Sangguan Feier ini telah ditampar pantatnya, dan jika dia kembali dan mengeluh kepada Bing Er tentang hal itu, bukankah Bing Er akan marah? Karena itu, dia tidak berani menamparnya lagi, dan dengan cepat Zou Xiaopang, tunggu saja. Sangguan Feier menangis seperti bunga pir di tengah hujan, tangannya mencengkeram pantatnya yang bengkak saat dia menatap Zou Weiking dengan penuh kebencian. Dia terlalu malu untuk terus mengganggunya, dan lampu emas menyala saat dia mengaktifkan permata kilau. Anggota tim pertempuran Zong Tian yang masih berada di tengah pertempuran semua memandang Zou Weiking dengan aneh. Jika Zou Weiking memperhatikan tatapan mereka, dia akan menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan tatapan hormat dan kagum. Memang, gadis iblis kecil yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di istana hamparan surga sebenarnya telah ditampar pantatnya, dan dia bahkan menangis. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka pernah diintimidasi oleh Sangguan Feier sebelumnya, dan sekarang Zou Weiking telah menamparnya, mereka memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang dia. Saat ini, Zan Ling Tian sudah merangkak naik dari tanah. Dengan Zou Weiking berurusan dengan Sangguan Feier, efek segel peredam naga padanya telah menghilang. Bab 326 Namun, Zan Ling Tian saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kedua lengannya tergantung lemas di sisinya, hancur dan patah. Tubuhnya juga terluka parah. Terutama tendangan terakhir Zou Weiking, triple atribute poison telah memasuki tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi hitam kebiruan. Tingkat kultifasi Zan Ling Tian memang mengesankan, bahkan setelah terkena racun atribut 3 dari kail ekor Zou Weiking, dia masih mampu menahannya dengan energi langitnya yang tebal. Melihat Zou Weiking, matanya dipenuhi racun. Zou, Weiking, dia meludahkan tiga kata dengan kejam, mengaktifkan permata kilau. Dalam kilatan emas, Zan Ling Tian menghilang dari alam luster spatial. Mengikuti kekuatan ledakan segel peredam naga Zou Weiking, melukai Zan Ling Tian dan Sangguan Feier dengan parah, seluruh situasi telah berubah. Sebelum Zan Ling Tian dan Sangguan Feier, anggota tim pertempuran Zong Tian lainnya dan pasangan tim pertempuran Baopo telah meninggalkan alam spasial kilau. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan, dan dalam keadaan seperti itu, Zan Ling Tian tidak akan tinggal untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sebenarnya, terhadap penampilan Zou Weiking, yang paling terkejut adalah anggota tim pertempuran Wanshu. Meski anggota tim pertempuran Wanshu tidak banyak bicara, otak mereka tidak lamban. Sebelumnya, ketika mereka memasuki lustre spatial realm, mereka tidak melihat Tian Er. Jelas bahwa Tian Er dibawa masuk oleh seseorang. Terlebih lagi, dia telah melompat keluar dari tubuh Zou Weiking, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Hilangnya Tian Er telah menyebabkan penguasa gunung-gunung salju surgawi marah, dan dia telah mengirim orang-orangnya untuk mencari di seluruh daratan untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Ketika mereka melihat Tian Er bersama dengan Zou Weiking, hanya master permata surgawi panggung si tingkat atas tiga permata, mereka sangat terkejut. Terlebih lagi, Tian Er telah melompat keluar dari pelukan Zou Weiking, yang bahkan lebih tidak dapat dipahami. Namun, segel peredam naga yang dilepaskan Zou Weiking benar-benar mengejutkan mereka. Yang benar adalah bahwa segel peredam naga benar-benar kuat. Meskipun Zan Ling Tian dan Sangguan Feier sama-sama kelelahan karena pertarungan panjang, dan energi surgawi mereka telah sangat terkuras, mereka masih menjadi dua anggota terkuat dari tim pertempuran Zong Tian. Bahkan, mereka bisa dikatakan berada di tiga besar generasi muda istana hamparan surga. Meski begitu, mereka telah dikalahkan oleh Zou Weiking, master permata surgawi panggung si tingkat atas hanya tiga permata, dan telah dipaksa untuk meninggalkan alam tata ruang kilau. Dapat dikatakan bahwa Zou Weiking sendirian membalikkan keadaan. Jika bukan karena penampilannya, bahkan jika tim pertempuran Feili berusaha sekuat tenaga untuk membantu tim pertempuran Wanshu, hasil akhirnya akan tetap sama. Dengan kombinasi segel peredam naga dan palu kembar, Zou Weiking telah melukai Zan Ling Tian dengan parah dan memukul pantat Sangguan Feier, memaksa kedua pembangkit tenaga listrik Dia hanyalah seorang guru langit atas yang tidak penting, namun dia telah bersinar paling terang di final turnamen Manik Surgawi. Siapa yang berani percaya itu? Pada titik ini, anggota tim pertempuran Baopo dan tim pertempuran Zong Tian yang tersisa tahu bahwa tidak ada gunanya melanjutkan. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada lagi ketegangan dalam pertarungan ini. Saat tim pertempuran Baopo dan tim pertempuran Zong Tian akan membuat pertahanan terakhir mereka, tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar di langit. Raungan naga menyebabkan seluruh luster spatial rilem bergidik, dipenuhi dengan kekesalan dan kemarahan. Detik berikutnya, sosok besar muncul di langit. Seperti yang terlihat, seluruh langit menjadi merah. Di udara, energi atribut api yang sangat tebal memenuhi udara, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah berada di lautan api. Panjangnya lebih dari 100 meter, itu adalah naga yang pernah dilihat Zou Wei King sebelumnya. Dia adalah ayah dari telur naga, dan suami dari ibu naga. Sebelumnya, dia menjaga di sisi kekasihnya. Rilem berubah, dia telah dipindahkan ke tempat lain. Untuk menemukan aura kekasihnya, dia telah membuang banyak waktu. Ketika dia akhirnya menemukan aura istrinya, dia terkejut menemukan bahwa dia sudah diambang kematian. Dipenuhi amarah dan rasa sakit, naga dewasa itu bergegas menuju istrinya secepat mungkin. Sebelumnya, dia merasakan kehadiran sekelompok besar manusia yang tercelah. Tanpa pertanyaan, manusia inilah yang menyebabkan istrinya berada dalam bahaya seperti itu. Karena itu, begitu dia muncul, dia segera bersiap untuk melepaskan skillnya dalam amarahnya. Lagi pula, tim pertempuran Wanshu dan tim pertempuran Feili telah membantu ibu naga melindunginya. Namun, pada titik ini, siapa yang memiliki kemampuan untuk bernalar dengan naga yang marah? Anggota tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Baopo semuanya memiliki pandangan Sadenfrude di mata mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka pasti akan kalah, tetapi karena kemunculan tiba-tiba naga ini, itu berubah menjadi situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian besar. Jika kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari ini, Anda bisa melupakan tentang mendapatkan apa-apa dari induk naga ini. Dengan pola pikir seperti itu, anggota tim pertempuran Zhong Tian dan Baopo yang tersisa tidak ragu untuk mengaktifkan permata luster mereka. Siapa yang berani menunggu keterampilan surgawi naga untuk aktif sebelum pergi? Jika keterampilan naga memiliki semacam efek pengikat, menyebabkan permata kilau gagal, mereka akan menjadi abu. Lagi pula, naga itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Bukan hanya mereka, bahkan anggota tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Wanshu juga sama. Meski hati mereka dipenuhi dengan keluhan dan ketidakadilan, pada titik ini, menyelamatkan hidup mereka adalah hal yang paling penting. Permata kilap menyala satu demi satu, dan satu demi satu, para kontestan menghilang dari alam spasial kilau. Ayo pergi, Wei King. Naga itu jadi gila. Suara Tianer dipenuhi ketakutan saat dia melompat ke pelukan Zhou Wei King, menggali langsung ke dalam cincin tata ruangnya. Dia membutuhkan Zhou Wei King untuk membawanya keluar dari dunia ini. Menghadapi tekanan dari pembangkit tenaga dewa surgawi seperti naga, tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik muda dengan tingkat kultifasi lebih tinggi dari Zhou Wei King telah melarikan diri dari lustres spatial realm karena ketakutan, bagaimana mungkin Zhou Wei King tidak takut. Dia takut, begitu pula Zhou Wei King. Namun, ia memiliki sifat unik yang tidak dimiliki orang biasa. Sejak kecil, dia selalu takut dipukuli, bahkan lebih takut mati. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia tidak akan dipukuli oleh ayahnya, atau setidaknya tidak terlalu parah. Karena itu, sebelum dia dipukuli, dia harus sangat tenang dan mencari cara untuk mengurangi rasa sakitnya. Misalnya, menangis dan mengamuk, atau mencoba mengalihkan perhatian. Dengan demikian, Zhou Wei King mampu mempertahankan kepribadian yang tenang dan terkumpul setiap kali dia dalam bahaya. Justru kepribadian inilah yang membuatnya selalu bisa menghindari bahaya saat menghadapi bahaya. Ketika naga itu muncul, meraung saat mengumpulkan energinya untuk melepaskan kahliannya, hati Zhou Wei King dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas melihat bahwa induk naga, yang lukanya telah stabil setelah dirawat oleh anggota tim lainnya, mengangkat kepalanya dengan cemas, mengeluarkan tangisan pelan ke udara. Karena lukanya yang berat, tangisannya sangat lembut, tetapi Zhou Wei King segera menyadari bahwa tekanan naga di udara tampak beriak bersamaan dengan tangisan induk naga. Dengan kata lain, naga itu harus bisa mendengar tangisan ibu naga. Saat anggota tim lainnya pergi, Zhou Wei King memutuskan untuk bertaruh. Tentu saja, dia tidak akan mengambil nyawanya sendiri sebagai lelucon. Mengangkat palu legendaris ganda miliknya, segel peredam naga dilepaskan untuk terakhir kalinya pada hari itu. Zhou Wei King memberikannya kepada naga tingkat dewa surgawi di udara. Cahaya merah keungguan merobek udara, mendarat dengan kokoh di tubuh naga. Palu legendaris ganda Zhou Wei King tidak dapat menggandakan efek dari keterampilan kontrol mutlak semacam itu. Namun, itu mampu meningkatkan jangkauan segel peredam naga. Awalnya, naga itu seperti anak panah yang tertancap di tali busur, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba tertutup lapisan merah keungguan. Tentu saja, itu tidak memiliki peralatan konsolidasi, tetapi memiliki keterampilan bawaan dari klan naga. Namun, pada saat ini, efek mutlak segel peredam naga memainkan peran penting, dan keterampilan yang akan dilepaskannya dihentikan secara tiba-tiba. Diselimuti cahaya ungu merah, naga di udara itu melihat ke bawah karena terkejut. Tianer benar, sebelumnya, naga ini sangat marah hingga hampir gila. Dengan demikian, meskipun telah mendengar tangisan istrinya, ia tetap bersikeras untuk membunuh semua manusia di bawah. Pada saat ini, skill yang akan dikeluarkannya benar-benar telah terputus. Seketika, emosinya yang sangat marah ditenangkan. Selain itu, dengan suara cemas istrinya, dan merasakan kekuatan hidupnya stabil, mencabut sayapnya, naga di udara turun menuju ruang kosong di depan gua. Saat ini, Zhou Weiking sangat gugup. Permata kilau ada di tangannya, dan telapak tangannya basah oleh keringat. Tatapannya tertuju pada naga itu. Jika ada yang tidak beres, dia akan segera mengaktifkan permata kilap dan melarikan diri. Namun, karena mereka sudah sampai sejauh ini, Zhou Weiking tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Dia sangat percaya bahwa Rasmana pun akan tahu bagaimana bersyukur. Mereka telah menyelamatkan ibu naga, dan selama naga ini tenang, setidaknya tidak akan mempersulit mereka. Alasan mengapa Zhou Weiking mengambil risiko untuk tinggal di sini adalah pertama untuk turnamen Heavenly Bet. Sebenarnya, dia telah memenangkan turnamen Heavenly Bet, karena dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di seluruh luster Spatial Realm. Kedua, dia ingin mengambil risiko dan melihat apakah naga itu akan memberinya keuntungan setelah tenang. Mengasihani ibu naga yang sekarat adalah sisi baik dari Zhou Weiking, tetapi pada saat yang sama, dia tidak akan menyerah pada keuntungan. Selama naga itu mau memberi, itu legal, dan dia bisa menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Manfaat seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan dia lepaskan. Naga itu semakin dekat dan dekat, dan tekanan tak terlihat semakin kuat dan kuat. Kucing gemuk masih berada di cincin tata ruang, dan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Adapun Zhou Weiking, dia masih berjudi. Pada titik ini, dia tidak akan pergi sampai saat terakhir. Bab 327 Boom Asteris pada akhirnya, naga itu tidak menabrak langsung ke Zhou Weiking, malah mendarat di tanah 50 yard darinya. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan Zhou Weiking jatuh ke tanah dengan pantatnya. Mata naga itu dipenuhi amarah saat menatap dia dengan permusuhan yang tidak terselubung. Pada saat yang sama, induk naga yang masih terbaring di tanah mulai berteriak dengan mendesak. Dia bahkan mengangkat cakarnya, mencoba meraih suaminya. Namun, dia masih terlalu lemah, dan tidak mampu melakukannya. Mendengar tangisan istrinya, naga itu akhirnya berhenti menatap Zhou Weiking kembali ke sisi ibu naga. Lapisan cahaya kemasan yang dipenuhi aura ilahi mengalir keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh ibu naga. Menerima bantuan suaminya, mata ibu naga berubah lembut menatap suaminya dengan penuh kerinduan. Perlahan menutup matanya, dia menyandarkan kepalanya di sayap suaminya. Tetapi bahkan saat ini, dia masih tidak lupa untuk memeluk telur naga besar yang hampir merenggut nyawanya di bawah sayapnya. Ini adalah cinta yang paling tanpa pamrih di dunia. Cinta keibuan terbesar. Melihat keluarga naga dari tiga berkerumun bersama, bermandikan cahaya kemasan ilahi, Zhou Weiking tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Dia jelas bahwa tindakannya hari ini pasti akan menyinggung istana hamparan surga, dan membawa lebih banyak masalah pada hubungannya dengan Bing Er. Namun, dia tidak menyesalinya, apalagi setelah melihat pemandangan di depannya, dia tidak menyesalinya sama sekali. Lagipula, yang dia selamatkan adalah ibu yang hebat. Melihat ibu naga, dia langsung memikirkan ibunya sendiri. Sudah lama sejak dia berada di rumah. Saat dia kembali kali ini, di akhir semester, dia pasti akan kembali menemui ibunya. Tanpa sadar, mata Zhou Weiking sudah basah oleh air mata. Aura ilahi naga itu jauh melampaui Tian, Er, dan hanya dalam waktu singkat, sisik ibu naga telah mendapatkan kembali kilau mereka. Sebelumnya, alasan mengapa temperamen naga begitu buruk adalah karena ibu naga mengalami persalinan yang sulit. Little Four adalah orang pertama yang meninggalkan Luster Spatial Realm dalam keadaan seperti itu. Naga telah melindungi istrinya selama ini, dan melihat ibu naga akan melahirkan, dia juga telah membuat persiapan untuk menyelamatkannya. Sayangnya, tepat pada saat itu, alam spasial tiba-tiba berubah, dan dia serta istrinya terpisah di dua tempat berbeda. Itulah mengapa tim pertempuran Zhong Tian dan tim pertempuran Baopo memiliki kesempatan seperti itu. Waktu berlalu perlahan di atmosfer ini, dan setelah beberapa saat, Fad Chat keluar dari cincin spasial Zhou Weiking. Ketika dia menemukan bahwa dia masih berada di Luster Spatial Realm, dia sangat ketakutan. Kemudian, dia melihat situasi keluarga naga. Dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Diam-diam, dia berubah kembali menjadi wujud manusianya, berubah kembali menjadi penampilan Tianer. Berdiri di samping Zhou Weiking, dia mengerutupelan, kamu terlalu berani. Zhou Weiking terkeke, dengan Luster Gem, itu tidak terlalu berbahaya. Terlebih lagi, naga ini dibatasi oleh segel peredam naga milikku dan tidak bisa menggunakan skill apapun. Saya tidak takut itu akan membatasi saya dari teleportasi. Setelah tenang, itu tidak lagi dalam bahaya. Mengapa saya bercanda dengan hidup saya? Tianer mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Zhou Weiking, berkata dengan lembut, Weiking, apa yang telah kamu lakukan hari ini benar-benar membuatku terkesan. Terima kasih, Ken, karena telah menyelamatkan naga betina. Pada saat itu, jika Anda memilih untuk menentangnya, saya tidak akan tahu bagaimana menghadapi Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa hati Anda akan begitu baik. Saat kita keluar dari sini, aku pasti akan membalasmu. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, hadiah apa? Bagaimana kalau aku memberikan diriku padamu? Tianer memutar matanya ke arahnya, sedikit tersipu. Kamu bajingan. Sejak dia melihat Tianer dalam wujud manusianya, ini adalah pertama kalinya Zhou Weiking melihat sisi genitnya. Dengan sosok jahat Tianer, ditambah dengan rasa malunya, itu benar-benar persona yang mematikan. Tepat pada saat itu, naga itu mengangkat kepalanya ke arah Zhou Weiking dan Tianer. Meskipun tidak lagi memancarkan permusuhan, aura naga yang kuat masih menyebabkan hati Zhou Weiking dan Tianer berpacu. Kalian berdua, silakan datang. Suara rendah dan tebal itu terdengar dari segala arah. Tianer masih memegangi lengan Zhou Weiking. Meskipun keduanya bisa merasakan bahwa naga itu tidak lagi bermusuhan, berjalan ke arahnya masih menyebabkan kaki mereka menjadi lemah. Mereka berdua berjalan sampai sekitar 10 yard dari naga sebelum mereka berhenti. Tatapan naga pertama kali mendarat di Tianer, dan itu menganggup ke arahnya, mengatakan, kamu adalah penerus dari garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi, kan? Terima kasih, temanku, karena telah membantu istri dan anakku di saat-saat paling kritis mereka. Istri saya baru saja memberitahu saya bahwa garis keturunan Anda yang membantunya memblokir serangan musuh. Tianer melepaskan lengan Zhou Weiking, membungku dengan hormat ke arah naga itu. Naga senior yang terhormat, sebagai rekan abadimu, ini adalah tugas kita sebagai garis keturunan Gunung Salju Surgawi. Tatapan naga beralih dari Tianer ke Zhou Weiking. Bagaimana denganmu? Istri saya berkata bahwa Anda lah yang mengubah gelombang pertempuran. Meskipun kekuatanmu lemah, tetapi di tubuhmu, kamu memiliki aura wanita naga iblis, serta aura harimau yang bahkan membuat jantungku berdebar. Mengapa Anda menyelamatkan istri saya? Zhou Weiking tahu bahwa naga di depannya ini pasti tidak kalah cerdas dari manusia. Untuk mengajukan pertanyaan seperti itu padanya, itu pasti ujian baginya. Jika dia tidak menjawabnya dengan benar, mungkin semua yang dia lakukan sejauh ini akan sia-sia. Salam, naga senior yang terhormat. Sejujurnya, saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Bahkan saya tidak tahu mengapa saya mengambil tindakan saat itu. Namun, ketika saya melihat cara naga senior betina ini memandang anaknya, saya memikirkan ibu saya sendiri. Saat itu, saya berpikir jika ibu saya sendiri yang berada dalam bahaya seperti itu, dia juga akan menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungi saya. Karena itu, saya hanya ingin melakukan bagian saya. Sekarang keluarga Anda telah bersatu kembali, sekarang saatnya bagi kami untuk pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking menarik tangan Tianer, menahannya ke dalam cincin tata ruangnya. Kemudian, dia dengan tegas mengaktifkan permata kilau di tangannya. Pada saat itu, dia agak marah. Itu karena ketika naga menanyakan pertanyaan itu, dia tahu bahwa itu mencurigai motifnya sendiri. Memang, dia ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, itu tidak diragukan lagi. Namun, ketika dia menyelamatkan ibu naga, dia tidak memikirkan manfaat atau keuntungan apapun. Keluarga naga telah bersatu kembali, setidaknya tujuan dasarnya telah tercapai. mengapa dia menginginkan sesuatu darinya. Antara manfaat dan harga dirinya, Zhou Weiking telah memilih yang terakhir. Dengan demikian, meski kekuatannya lemah, di depan naga, dia telah memilih untuk melindungi harga diri dan martabatnya. Naga itu bergerak sesaat, lalu mengangkat cakar kirinya. Cahaya emas tebal menyelimuti Zhou Weiking, dengan paksa mengganggu teleportasi luster gem. 30 detik dari Dragon Silencing Shell sudah lama berlalu. Zhou Weiking mulai, menatap naga itu dengan rasa ingin tahu. Senior, apakah ada yang lain? Tatapan naga itu melembut, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Aku seharusnya tidak meragukan motifmu. Hanya saja kalian manusia terlalu licik, dan tidak mudah mempercayai kalian. Zhou Weiking tersenyum acu-ta'acu, mengatakan, terserah Anda apakah Anda ingin mempercayai saya atau tidak. Saya tidak pernah menganggap diri saya orang yang baik, tetapi saya selalu ingin memiliki hati nurani yang bersih. Jika naga senior tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, tolong jangan hentikan kepergian junior ini. Terlepas dari apa yang dia tunjukkan di permukaan, sikap keras kepala Zhou Weiking, yang dia warisi dari Grand Marsal Zhou, tidak akan pernah berubah. Dia sama sekali tidak berniat mendapatkan keuntungan apapun dari naga itu. Dia sudah menduga motifnya tidak murni, jadi jika dia masih ingin mendapatkan sesuatu darinya, bukankah itu sama dengan yang dia curigai. Harga dirinya membuatnya tidak mau tinggal lebih lama lagi, dan dia tanpa ragu mengaktifkan permata kilau sekali lagi. Naga itu menatap kosong ke arah cahaya kemasan, merasakan kebanggaan di mata Zhou Weiking. Melihat dia mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, pada saat itu, perasaan aneh muncul di hati sang naga. Dia hanyalah manusia yang lemah seperti semut, tapi dia sangat bangga. Dia bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun untuk itu. Cahaya kemasan menyala, dan saat tubuh Zhou Weiking akan menghilang, naga itu membuat keputusan. Cahaya merah keluar dari tubuhnya, secara akurat membekas di punggung Zhou Weiking. Detik berikutnya, tubuh Zhou Weiking melintas dan menghilang. Zhou Weiking tidak merasakan tindakan naga itu. Dia hanya merasakan panas di punggungnya saat dia dipindahkan, dan di saat berikutnya, dia menghilang dalam cahaya kemasan. Apa yang dia tidak tahu adalah tanda berbentuk berlian berwarna merah tua muncul di punggungnya. Lustre Spatial Rilem mendapatkan kembali ketenangannya, dan tatapan naga sekali lagi beralih ke istri dan anaknya, tatapannya menjadi lembut sekali lagi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa sisik terbalik di tengah leher naga, yang bersinar terang, telah menghilang. Dalam sekejap cahaya, pemandangan di depan Zhou Weiking menjadi jelas sekali lagi, dan dia muncul di depan pulau Bet Surgawi yang berkabut. Di depan sangguan Longyin duduk Zhan Lingtian. Saat ini, mata Zhan Lingtian tertutup, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan biru kehitaman. Selain dia, semua anggota lain dari berbagai tim pertempuran berkumpul di sini. Ketika Zhou Weiking muncul, dia langsung menjadi fokus seluruh tempat, pandangan semua orang tertuju padanya. Baik dan buruk, tetapi pada saat ini, Zhou Weiking sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak peduli dengan tatapan itu. Melihat Zhou Weiking muncul, sangguan Longyin mengerutkan alisnya, berkata dengan sungguh-sungguh, tim pertempuran Fei Li, Zhou Weiking adalah yang terakhir meninggalkan alam ruang kilau. Juara turnamen Manik Surgawi adalah tim pertempuran Fei Li, diikuti oleh Wanshu tim pertempuran, tim pertempuran Zhong Tian ketiga, dan tim pertempuran Baopo keempat. Sekarang final telah berakhir, semua tim pertempuran dapat kembali ke tempat istirahat mereka untuk beristirahat. Aku akan merawat yang terluka. Anggota tim pertempuran Wanshu menatap Zhou Weiking dalam-dalam sebelum mundur perlahan. Anggota tim pertempuran Baopo juga pergi, hanya menyisakan anggota tim pertempuran Zhong Tian dan Fei Li. Bab 328 Zhou Weiking pertama kali menemukan Aole di kerumunan, dan tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke arahnya. Di bawah tatapan bermusuhan dari anggota Passion Valley, dia meletakkan tangannya di bahu Aole dan mengaktifkan skill D4-nya, menyedot racun dari tubuh Aole. Setelah melakukan itu, dia kembali ke Zhan Ling Tian dan melakukan hal yang sama, menyedot racun dari tubuhnya. Setelah itu, dia membungkuk sedikit ke arah Sangguan Long Yin sebelum berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sangguan Long Yin menyaksikan Zhou Weiking pergi, alisnya berkerut. Salah satu anggota tim pertempuran Zhong Tian mau tak mau berkata, Elder, jika bukan karena Zhou Weiking itu, mungkin kita akan berhasil. Itu adalah mayat naga dan sebutir telur. Lebih jauh lagi, telur itu tampaknya adalah naga yang bermutasi. Kalau tidak, telur itu tidak akan sebesar itu. Sangguan Long Yin memberinya tatapan dingin, dan anggota tim pertempuran Zhong Tian terdiam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sangguan Long Yin berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa Ling Tian untuk mengobati lukanya, tangannya perlu istirahat. Tetua ke-6, tolong bantu. Iya, anggota tim lainnya menganggup dengan hormat, sebelum berbalik dan kembali ke istana hamparan surga. Sangguan Veer mengikuti dengan tenang di belakang, mencoba menyelinap pergi. Veer, tetap di belakang sebentar. Sangguan Veer tiba-tiba berhenti dan berkata, Paman ke-4, apakah ada yang lain? Sangguan Long Yin meliriknya dan berkata, kamu semakin berani. Anda bahkan berani menyelinap ke turnamen Manik Surgawi. Apakah Anda tahu, jika bukan karena fakta bahwa Anda juga memasuki turnamen Manik Surgawi hari ini, melanggar aturan, saya bisa menghukum berat penyihir kecil dari Sekte Setan Surgawi dan Harimau Roh Surgawi ilahi dari Gunung Salju Surgawi. Menurut aturan turnamen Manik Surgawi, murid garis keturunan langsung dari 5 Tanah Suci Besar tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Kali ini, final tidak diragukan lagi telah melanggar aturan. Sangguan Veer menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, matanya melayang saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Zhou Wei King. Sangguan Longin berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Wei King, anak itu, sebenarnya berurusan dengan Sekte Iblis Surgawi dan Gunung Salju Surgawi pada saat yang bersamaan. Dari sudut pandang Anda, di luster Spatial Rilem, apa hubungan antara dia dan kedua orang itu? Sangguan Veer berkata, dari pengamatan kami, dia tampaknya tidak memiliki hubungan dekat dengan penyihir kecil dari Sekte Iblis Surgawi itu. Sebaliknya, dia lebih dekat dengan Harimau Roh Surgawi Ilahi. Namun, orang-orang dari Gunung Salju Surgawi mungkin tidak tahu bahwa Harimau Roh Surgawi bersamanya. Ketika Harimau Roh Surgawi Ilahi muncul, anggota tim pertempuran Wanshu semuanya sangat terkejut. Jelas, mereka tidak tahu tentang situasi sebelumnya. Sangguan Longin berkata, lalu bagaimana dengan Zhou Wei King? Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Sangguan Veer berkata tanpa ragu, itu lebih baik dari yang saya harapkan. Dia mungkin tidak memiliki motif tersembunyi untuk menyelamatkan naga betina yang sekarat itu. Dia hanya ingin menyelamatkan ibu yang terluka. Itu berbeda dari kesan awal saya. Paman keempat, seperti yang Anda tahu, saya adalah penilai karakter yang sangat baik. Tatapan matanya ketika dia menyerang tidak bisa membodohi siapapun. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali tatapan keras kepala Zhou Wei King ketika dia menyerang. Tanpa mengetahui alasannya, keingintahuan sangguan Veer terhadapnya telah jauh melampaui kebenciannya. Memikirkan kembali tatapan tegas di matanya, serta tatapannya yang menghina ketika dia melepaskan segel peredam naga, jantungnya berdebar kencang. Sangguan Longin sedikit menganggup dan berkata, namun, dia telah menghancurkan kesempatan langka seperti itu. Saya khawatir dalam beberapa ratus tahun ke depan, bahkan mungkin seribu tahun, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Terlebih lagi, dari bagaimana dia meninggalkan luster spatial realm begitu cepat, sepertinya dia tidak mendapatkan apapun dari ras naga. Itu memang di luar ekspektasi saya. Sangguan Veer terkikik dan berkata, kamu bisa tahu dari wajahnya. Apakah Anda tidak melihat bahwa ketika dia keluar, seolah-olah semua orang berhutang uang padanya. Bing Er benar-benar menemukan suami yang menarik. Sangguan Longin mendengus dan berkata, kamu sangat nakal. Kali ini, saya pasti akan memberitahu Tuan Istana Kedua tentang hal itu. Anda gadis kecil, Anda semakin tidak terkendali. Jika saya tidak mengurung Anda selama beberapa hari, Anda tidak akan bisa berperilaku. Tidak, Paman keempat, saya tahu saya salah. Sangguan Veer berteriak dengan sedih, berbalik dan melarikan diri, menghilang dalam sekejap mata. Melihat sosoknya yang pergi, Sangguan Longin tidak bisa menahan senyum tipis. Terhadap gadis iblis kecil ini, apalagi dirinya sendiri, bahkan master istana pertama dan kedua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kembali ke hotel, Zhou Wei King tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya, langsung kembali ke kamarnya. Dia selalu menjadi orang yang tenang dan terkumpul, dan sebagian besar amarahnya telah hilang. Duduk bersila di tempat tidurnya, dia mulai berkultivasi. Kali ini, dia telah bertarung dalam begitu banyak pertempuran di luster Spatial Realm, dan menghadapi begitu banyak lawan yang jauh lebih kuat darinya. Itu telah memberinya banyak pengalaman bertarung, terutama ketika menggunakan berbagai skillnya. Siapa yang mengira bahwa juara turnamen Heavenly Bet adalah tim pertempuran Veer Lee mereka. Selain itu, dapat dikatakan bahwa itu semua karena kekuatannya sendiri sehingga mereka mencapai hasil seperti itu. Kalau tidak, dengan kekuatan tim pertempuran Veer Lee, bagaimana mungkin mereka bisa berurusan dengan tiga tim hebat lainnya. Kultivasi ini berlangsung sepanjang malam, dan baru keesokan paginya Zhou Wei King terbangun dari kultivasinya. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langitnya akan menerobos sekali lagi. Selama dia menembus titik akupuntur kematian kelima belas, energi langitnya akan mencapai tingkat kelima belas, dan dia akan selangkah lebih dekat ke tahap empat permata. Wei King, apakah kamu sudah bangun? Suara Lin Tianou terdengar dari luar pintu. Zhou Wei King berkata, pemimpin, masuk. Pintu terbuka dan Lin Tianou masuk. Dia satu-satunya orang di sana. Dia berjalan ke Zhou Wei King, tiba-tiba membuka tangannya lebar-lebar dan memberi Zhou Wei King pelukan. Zhou Wei King tertegun oleh pelukan itu. Lin Tianou mengencangkan lengannya di sekitar Zhou Wei King sebelum melepaskannya. Terima kasih, Wei King. Terima kasih telah memberi saya akhir yang sempurna untuk karir saya sebelumnya. Apakah kamu tahu? Awalnya, ketika saya kehilangan Anda, saya merasa seperti kehilangan semua harapan. Setelah hampir 30 tahun bekerja keras dan berkultivasi, saya harus menjadi pengikut orang lain. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk itu, untuk keserakahan saya sendiri. Saat itu, saya meminta waktu Anda selama 3 bulan, semuanya demi turnamen Manik Surgawi ini. Saya berharap bisa memberikan segalanya, untuk memberikan akhir yang baik untuk semua kerja keras saya sebelumnya. Setelah itu, kamu bergabung dengan tim pertempuran Faley, dan semakin aku berinteraksi denganmu, semakin aku menyadari bahwa menjadi pengikutmu bukanlah hal yang menyakitkan. Meskipun tingkat kultivasi Anda jauh di bawah saya, kebersamaan dengan Anda selalu membuat darah saya mendidih. Selain itu, karakter Anda juga dapat dipercaya. Anda memiliki bakat yang saya tidak pernah bisa berharap untuk mencapai. Mungkin, menjadi pengikut Anda adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Bersama dengan Anda, dalam beberapa dekade, dalam waktu dekat, saya akan dapat menyaksikan keajaiban, keajaiban yang hanya milik Anda. Bab 329. Setidaknya, itulah yang terjadi untuk saat ini. Sebelum turnamen ini, siapa yang mengira bahwa tim pertempuran Faley kita akan benar-benar menjadi juaranya? Emosi Lin Tianou sangat gelisah. Setidaknya, Zhou Weiking belum pernah melihatnya begitu gelisah sebelumnya. Pemimpin, jalan kita masih panjang di masa depan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Anda bukan hanya pengikut saya, tetapi juga kakak laki-laki saya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menyaksikan keajaiban, tetapi saya harap Anda dapat bekerja dengan saya untuk menciptakan keajaiban. Saya percaya bahwa kita pasti bisa melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking memeluk erat Lin Tianou. Juara terakhir turnamen Manik Surgawi bisa dikatakan sebagai kunci untuk menyelesaikan kesenjangan antara Lin Tianou dan Zhou Weiking karena kontrak. Dalam hati Lin Tianou, Zhou Weiking lah yang telah membantunya memenuhi keinginan terpentingnya. Selain itu, itu juga membuatnya merasa hormat dan kagum pada Zhou Weiking. Kekuatan yang ditunjukkan Zhou Weiking sudah berada pada level yang hanya bisa dilihat oleh Lin Tianou. Meskipun Zhou Weiking saat ini hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, sebenarnya, kekuatan keseluruhannya sudah sebanding dengan Master Bet Surgawi lima permata. Dengan skill Defor, dia mampu bertahan dalam pertarungan untuk waktu yang lama, dan dia memiliki begitu banyak skill yang kuat. Selain itu, dengan segel peredam naga, keterampilan yang hampir berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 12, dia mampu menantang pusat kekuatan enam permata atau bahkan tujuh permata. Bahkan jika dia menghadapi Zhang Lin Tian dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa melawan. Segel peredam naga terlalu mendominasi. Tentu saja, itu tidak berarti segel peredam naga tidak terkalahkan. Jika Zhang Lin Tian sedikit lebih berhati-hati saat menghadapi Zhou Wei Qing, dan telah menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan selama periode waktu ketika dia disegel oleh segel peredam naga, setelah tiga segel peredam naga berlangsung selama total 90 detik, maka Zhou Wei Qing tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Setidaknya, dalam turnamen Manik Surgawi ini, Zhang Lin Tian menderita kerugian besar. Awalnya, saat Lin Tiano pertama kali bertemu Zhou Wei Qing, tingkat kultifasi Zhou Wei Qing masih sangat lemah di matanya. Meskipun Zhou Wei Qing juga berada di tingkat kultifasi tiga permata, Lin Tiano memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengalahkannya. Lin Tiano telah menyaksikan pertumbuhan Zhou Wei Qing selangkah demi selangkah. Meskipun dia masih berada di tingkat kultifasi tiga permata, Lin Tiano tahu bahwa jika dia melawan Zhou Wei Qing dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhou Wei Qing Set Manik Surgawi. Lin Tiano sangat percaya bahwa seiring berjalannya waktu, tingkat kultifasi Zhou Wei Qing akan terus tumbuh, dan di masa depan, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang bahkan bisa bertahan bahkan di Great St. Lens. Zhou Wei Qing meregangkan tubuhnya, merasakan seluruh tubuhnya rileks. Setelah istirahat malam yang baik, semua energi mental dan fisik yang dia keluarkan dalam beberapa hari terakhir dari turnamen permata surgawi telah dipulihkan ke kondisi puncaknya. Pemimpin, apakah istana hamparan surga mengatakan kapan kita bisa mengklaim hadiah kita? Lin Tiano tersenyum pahit dan berkata, belum. Kemarin, setelah kami kembali, istana hamparan surga tidak muncul. Ini adalah pulau Manik Surgawi, dan kami telah merusak rencana mereka. Apalagi hadiahnya, bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup saja sudah dianggap beruntung. Namun, apapun yang terjadi, kejayaan juara turnamen Heavenly Bat tidak akan pernah terhapus. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Weiking. Jika istana hamparan surga benar-benar ingin berurusan dengan mereka, bahkan jika mereka tidak membunuh mereka, hanya mengusir mereka, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Jangan bicara tentang hadiahnya dulu. Fakta bahwa kesepakatannya dengan Heaven's Expansive Palace hancur berarti dia akan kehilangan tiga peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan tiga set legendarisnya. Namun, Zhou Weiking sama sekali tidak menyesalinya. Seorang pria berkarakter harus melakukan apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan. Ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan manfaat. Dalam kehidupan seseorang, akan selalu ada saat-saat ketika dia menjadi impulsif. Bahkan jika itu tidak ada artinya, bahkan jika itu berbahaya bagi dirinya sendiri, lalu kenapa? Setidaknya, dia pernah impulsif sekali. Jika dia tidak pernah impulsif dalam hidupnya, apa gunanya hidup? Namun, Zhou Weiking juga percaya bahwa meskipun istana hamparan surga tidak ingin berdagang dengannya, mereka tetap akan memberinya hadiah. Sebagai pemimpin dari lima Great St. Lens, jika mereka bahkan tidak memiliki sedikit integritas, mereka tidak akan layak disebut sebagai Great St. Lens. Lebih jauh lagi, inti masalahnya adalah bahwa semuanya telah terjadi, dan tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan jika istana hamparan surga ingin berurusan dengannya dan tim pertempuran Faley, mereka tidak akan dapat mengganti kerugian mereka. Dalam keadaan seperti itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kemungkinan istana hamparan surga benar-benar berurusan dengan mereka sangat rendah. Dengan demikian, di dalam hatinya, kepercayaannya pada Heaven's Expanse Palace jauh lebih tinggi daripada Lintiano. Pemimpin, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, banyak hal telah terjadi, dan bahkan jika mereka membunuh kita, mereka tidak akan bisa mendapatkan naga itu. Kalau begitu, apa gunanya membunuh kita? Selain itu, ada juga hubungan dengan Bing Air, dan alasan utama gagalnya rencana mereka adalah karena aku. Lintiano menganggup dan berkata, semoga saja begitu. Tepat pada saat itu, suara Little Four terdengar dari luar. Bos, istana hamparan surga ada di sini. Ekspresi Lintiano membeku, dan dia melihat ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking menganggup ke arahnya dan berkata, ayo pergi bersama. Keduanya berjalan keluar ruangan bersama. Ada dua perwakilan dari Heaven's Expanse Palace, keduanya pria parubaya berusia empat puluhan. Saat mereka berjalan keluar, tim pertempuran Feli lainnya juga keluar. Kekhawatiran Lintiano juga merupakan kekhawatiran mereka, dan itu juga alasan mengapa mereka tampak tidak terlalu bersemangat setelah memenangkan kejuaraan. Pemimpin tim pertempuran Feli, ikuti saya untuk menerima hadiah Anda. Kata pria berpakaian putih di sebelah kiri. Lintiano berkata, halo, saya adalah pemimpin tim pertempuran Feli, Lintiano. Pria berpakaian putih itu menganggup dan berkata, ikutlah denganku. Ambil kembali semua permata luster dan cincin spasial Anda. Lintiano melakukan apa yang diperintahkan, mengambil kembali semua permata kilau dan cincin tata ruang yang telah dia gunakan selama turnamen. Karena waktu singkat yang mereka habiskan di luster spasial Rilem, tidak ada dari mereka yang mendapatkan apapun. Pria berpakaian putih lainnya berkata, yang mana dari kalian adalah Soho Weiking. Ikutlah denganku, Tuan Istana kami ingin bertemu denganmu. Mendengar kata-kata kedua pria berpakaian putih itu, anggota tim pertempuran Feli lainnya menjadi gugup, tanpa sadar berkumpul di belakang Lin Tianou dan Soho Weiking. Pada saat itu, mereka semua merasa tidak nyaman. Untuk Lin Tianou dan Soho Weiking dipanggil pergi sendirian, itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Soho Weiking tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir semuanya, semuanya akan baik-baik saja. Pemimpin dan aku akan segera kembali. Senyum tipis juga muncul di wajah Lin Tianou. Dia tahu bahwa Soho Weiking benar, lagi pula, Heaven's Expansive Palace tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Karena Istana Hamparan Surga telah mengirim seseorang untuk memanggil mereka, itu berarti mereka tidak akan melakukan apapun pada mereka. Kalau tidak, ini adalah pulau Manik Surgawi, dan jika Istana Hamparan Surga ingin melakukan apa saja pada mereka, itu akan menjadi masalah sederhana. Melihat senyum di wajah mereka, anggota tim pertempuran Feli yang khawatir juga santai. Soho Weiking dan Lin Tianou mengikuti salah satu pria berpakaian putih keluar dari penginapan. Keduanya tidak mengambil jalan yang sama. Turnamen Heavenly Bet telah berakhir, dan keempat tim yang berpartisipasi semuanya telah menerima hadiahnya masing-masing. Setelah menerima hadiah mereka hari ini, selain anggota tim pertempuran Zong Tian, tim lain juga akan meninggalkan pulau Manik Surgawi. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal lebih lama, tetapi pengeluaran yang terlalu tinggi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sebelumnya, Zou Weiking dan yang lainnya telah memenangkan cukup banyak koin emas, tetapi setelah mengunjungi pavilion peralatan konsolidasi Manik Surgawi dan Istana Penyimpanan Keterampilan Manik Surgawi, mereka menyadari bahwa sedikit koin emas mereka hanyalah setetes air di lautan. Zou Weiking mengikuti pria berbaju putih itu, dan mereka segera tiba di kabut putih yang telah mereka masuki di luster Spatial Realm. Silakan ambil ini dan masukkan energi Surgawi Anda ke dalamnya. Pria berpakaian putih itu kembali sadar, dan dia memberikan permata merah emas kepada Zou Weiking. Zou Weiking menerimanya di tangannya. Permata ini sedikit lebih besar dari permata kilau yang mereka terima selama turnamen. Saat dia memasukkan energi Surgawi ke dalamnya, lapisan cahaya merah keemasan terpancar dari permata, dan kabut putih di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi merah keemasan, berkumpul ke arah tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada pria berpakaian putih itu. Demikian pula, lampu merah keemasan memenuhi udara. Kemampuan Zou Weiking untuk menyimpulkan banyak hal dari satu contoh sangat kuat, dan sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia langsung memahami situasi istana hamparan surga. Saat ini, permata di tangannya jelas mirip dengan permata kilau, dan efeknya juga harus serupa. Itu karena dia sudah bisa merasakan aura energi surgawi atribut spasial di sekitarnya. Dengan demikian, Zou Weiking segera menebak bahwa kabut putih di depan mereka kemungkinan besar hanya penutup untuk istana hamparan surga, dan istana hamparan surga yang sebenarnya kemungkinan besar berada di alam spasial terpisah seperti alam spasial kilau. Seperti yang diharapkan dari Great Sein Lens. Lampu merah kemasan terus berkumpul selama sekitar 10 detik, dan dalam sekejap, Zou Weiking dan pria berpakaian putih itu menghilang ke dalam kabut putih. Cahaya menyala, dan di saat berikutnya, Zou Weiking menemukan dirinya berada di tempat lain. Begitu lampu merah kemasan menghilang, hati Zou Weiking dipenuhi dengan keterkejutan. Di depannya adalah dunia biru muda. Di langit biru jernih, matahari sebenarnya berwarna merah jingga, dan cahayanya tidak menyelaukan sama sekali. Tanahnya sepertinya terbuat dari batu giyok, tetapi tidak memantulkan cahaya apapun, malah memberikan perasaan tumpul. Di tanah biru muda ini, dikelilingi oleh tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya, sebuah istana yang bersinar dengan cahaya biru langit muncul di depan mata Zou Weiking. Di depan istana, ada sepetak rumput hijau yang luas, dan di belakang istana, sebenarnya ada air terjun besar selebar sekitar 300 meter, jatuh dari langit, membawa serta udara lembab, tetapi tidak ada suara sama sekali. Semua. Ini seperti surga di bumi, dan di dunia ini, dipenuhi dengan rasa surrealisme. Pria berpakaian putih yang memimpin jalan memberi isyarat kepada Zou Weiking, ekspresi hormat di wajahnya saat dia berjalan menuju istana. Bab 330. Berjalan menuju istana yang tampak seperti surga di bumi, Zou Weiking terkejut sekaligus penasaran dengan istana hamparan surga. Selain segala sesuatu yang lain, hanya dari kelihatannya, itu pasti layak disebut sebagai tanah suci. Dengan sangat cepat, mereka sampai di depan istana, dan Zou Weiking mau tidak mau bertanya kepada pria berjubah putih itu, Senior, bukankah istana hamparan surga Anda memiliki penjaga? Itu karena dia menyadari bahwa tidak ada satupun penjaga di depan istana besar itu. Pria berjubah putih menoleh ke arahnya, berkata dengan pasif, istana ini tidak membutuhkan penjaga. Zou Weiking memarahi dirinya sendiri karena menjadi idiot. Istana hamparan surga ini berada di ruangnya sendiri yang terpisah, dan kecuali seseorang memiliki batu permata untuk masuk, bagaimana orang luar bisa masuk dengan mudah. Saat mereka berjalan ke istana, baru saat itulah Zou Weiking melihat ada orang lain yang hadir. Empat pemuda berjubah biru muda, berdiri di kedua sisi aula masuk. Bagian dalam istana tidak mewah, hanya rona biru muda, dengan beberapa batu permata yang disematkan di beberapa tempat sebagai sentuhan akhir. Namun, hanya batu permata ini saja sudah cukup untuk membuat Zou Weiking merasa kagum. Ukuran mereka sangat besar sehingga menakjubkan. Salah satu dari mereka akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di dunia luar. Pria berbaju putih berjalan ke tengah aula dan mengangkat tangan kanannya. Ada permata biru muda di tangannya. Kemudian, lapisan halo biru muda dipancarkan dari permata di tangannya. Dalam sekejap, itu menyebar ke setiap sudut aula yang luasnya setidaknya seribu meter persegi. Pemandangan yang luar biasa muncul. Seiring dengan pelepasan cahaya biru muda, semua permata yang tertanam di sekitar aula, setinggi lebih dari 10 meter, tampaknya telah terinfeksi. Sinar cahaya yang luar biasa menyala, menyebabkan seluruh aula dipenuhi dengan segudang warna dan kemegahan. Di tanah, formasi melingkar yang aneh dan rumit dengan berbagai warna muncul satu demi satu. Gemah energi surgawi yang kental membuat Zou Weiking semakin terkejut. Pria berjubah putih itu menunjuk ke arah Zou Weiking, mengisyaratkan agar dia berdiri di sampingnya, sebelum berjalan ke tengah aula, menuju formasi lingkaran emas. Zou Weiking mengikutinya tanpa sadar. Kemudian, dia tidak melihat apa yang dilakukan pria berbaju putih itu. Cahaya keemasan menyala, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Itu adalah transmisi lain. Pada saat itu, Zou Weiking memperoleh tingkat pemahaman tertentu tentang struktur istana hamparan surga. Dia mengerti bahwa tidak peduli apakah istana hamparan surga ada di aula utama atau tidak, aula utama hanyalah titik transfer. Untuk mencapai tempat paling penting di istana hamparan surga, mereka harus melalui formasi teleportasi di sini. Selain itu, menurut posisi dan posisi yang berbeda di istana hamparan surga, izin teleportasi juga akan berbeda. Pantas saja istana hamparan surga bahkan tidak membutuhkan penjaga. Seberapa sulitkah untuk memecahkan formasi teleportasi ini? Dengan kilatan cahaya keemasan, Zou Weiking dan pria berjubah putih tiba di ruang lain. Itu juga aula yang luas, tapi warnanya berubah dari biru muda menjadi emas muda. Ada kabut samar di sekitar, dan di tengah aula, ada tiga kursi besar bersandaran tinggi. Pada saat yang sama, ada juga tiga orang di sini. Zou Weiking menyadari bahwa dia sebenarnya mengenal dua dari mereka. Dari tiga kursi sandaran tinggi, satu kosong, sedangkan dua kursi di tengah dan kiri sudah terisi. Ada juga orang lain yang berdiri di bawah kursi sandaran tinggi kiri. Orang ini adalah orang yang paling dikenal Zou Weiking. Itu adalah master istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian, Sangguan Longin. Lagipula, Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian bisa dikatakan sebagai Istana Penyimpanan Keterampilan Terkuat dan Terbesar di seluruh daratan. Untuk bisa menjadi master istana, selain kekuatan pribadi Sangguan Longin, jumlah kekuatan dan sumber daya yang dia miliki hanya bisa digambarkan menakutkan. Meski begitu, di aula ini, dia bahkan tidak memiliki tempat duduk, dan hanya bisa berdiri di sana dengan tangan di sisinya. Dari dua orang yang duduk, Zou Weiking mengenali salah satunya. Dia duduk di sebelah kiri, mengenakan jubah panjang berwarna putih bulan, dengan ukiran naga di kepalanya. Penampilannya mudah dan tampan, tetapi matanya sangat dewasa dan dalam. Hanya dari penampilannya saja, sulit untuk mengatakan umurnya yang sebenarnya. Orang ini meninggalkan kesan mendalam pada Zou Weiking. Itu karena dia adalah ayah dari si kembar tiga, Sangguan Bing Er, Sue, R dan Fei, R, Master Istana Kedua dari Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyu. Dengan status Sangguan Tianyu dan Sangguan Longin, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi utama, dan identitas orang yang duduk di sana sudah jelas. Duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya, dan dia terlihat sekitar 70% mirip dengan Sangguan Tianyu. Namun, dia lebih lembut, memberikan perasaan lembut dan tidak berbahaya. Terutama tatapannya, ketika Zou Weiking melihat matanya, dia merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Mudah baginya untuk merasakan kedekatan. Pria berpakaian putih yang membawa Zou Weiking ke sini membungkuk 90 derajat kepada mereka bertiga, sebelum mundur perlahan, menghilang ke dalam awan. Zou Weiking telah membuat penilaiannya dalam waktu singkat, dan dia dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Membungkuk sedikit, dia berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Salam, tiga lansia. Sangguan Tianyu berkata dengan dingin, Zou Weiking, apakah kamu tahu kejahatanmu? Zou Weiking memandang calon ayah mertuanya, ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, ayah mertua, kejahatan apa yang telah dilakukan menantu laki-laki ini. Zou Weiking memanggilnya ayah mertua menyebabkan sangguan longin dan pria paruh baya itu memulai. Tubuh sangguan Tianyu menegang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di Heaven's Expansive Palace, bocah cilik Zou Weiking ini akan berani memanggilnya seperti itu. Siapa ayah mertuamu? Sangguan Tianyu berkata dengan marah. Biasanya, dia cukup pandai menjaga emosinya, tapi melihat tatapan terkejut Zou Weiking dan cara dia memanggilnya, dia langsung marah. Zou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, ayah mertua, jangan menyangkalnya. Saya tidak menikahi siapapun kecuali Bing Er, dan Bing Er juga tidak menikahi siapapun kecuali saya. Cepat atau lambat, saya harus melakukannya memanggilmu begitu, mengapa kamu begitu peduli tentang waktu. Mendengar kata-katanya, Sangguan Longin dan pria parubaya di kursi utama tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Tindakan tak tahu malu Zou Weiking saat ini memiliki tujuan, dan itu bukan hanya provokasi sia-sia. Karena Istana Hamparan Surga bersedia mengikuti aturan dan memberikan hadiah Turnamen Manik Surgawi, itu berarti bahwa mereka tidak lagi berniat mempersulitnya. Namun, karena dia telah merusak rencana mereka di Turnamen Manik Surgawi, mereka pasti akan memberinya tekanan. Mungkin bahkan harga pertukaran untuk teknik Dewa Abadi akan berkurang. Baginya menjadi sangat berkulit tebal dan tidak tahu malu, seolah-olah dia ingin berpegang teguh pada Sangguan Tianyu sebagai ayah mertuanya, tidak hanya membantu meringankan suasana, tetapi juga memberitahu ketiga bos di depannya bahwa mereka seharusnya tidak mencoba untuk menakut-nakuti dia, karena suasana hatinya sedang baik. Selain itu, dia juga calon menantu Istana Hamparan Surga, dan kami semua berada di pihak yang sama. Sangguan Tianyu menamparkan sandaran tangan kursinya, dan aura tekanan yang berlebihan menyelimuti tubuh Zhou Weiking, seolah mencoba mencabik-cabiknya. Seketika, Zhou Weiking merasa seolah-olah udara di sekelilingnya telah mengeras, seolah-olah ada gunung yang menekannya dari segala arah. Bahkan aliran darah di tubuhnya seakan membeku bersama udara di sekitarnya. Namun, senyum di wajahnya tidak berkurang, dan dia berdiri di sana, menatap Sangguan Tianyu dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana mungkin Sangguan Tianyu tidak mengerti arti dibalik senyuman itu? Bocah kecil ini jelas berpikir bahwa dia tidak akan membunuhnya. Namun, sebenarnya, Sangguan Tianyu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Tidak peduli apa, putrinya sendiri telah dimanfaatkan oleh bocah cilik ini, dan dia sangat setia padanya. Bagaimana jika dia membunuhnya? Baiklah, Tianyu. Pria parubaya di kursi utama mengangkat tangan kanannya sedikit, dan Zhou Weiking langsung merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah semua tekanan telah terangkat. Sangguan Tianyu mendengus marah, memelototinya dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Weiking, sebelum kamu secara resmi menjadi menantu istana hamparan surga, aku akan memanggilmu seperti itu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak akan pernah kehilangan kesabaran, dan suaranya selembut matanya. Menambah kedekatan pidatonya, mudah untuk memberikan kesan yang baik kepada orang lain tentang dia. Keterampilan pengamatan Zhou Weiking sangat mengejutkan, dan ketika pria parubaya itu membuka mulutnya untuk berbicara, jantungnya berdetak kencang. Dibandingkan dengan sangguan Tianyu, pria parubaya dengan senyum lembut di wajahnya ini memberinya tekanan yang jauh lebih besar. Alasannya sederhana. Ketika pria parubaya membuka mulutnya untuk berbicara dengannya, Zhou Weiking memperhatikan bahwa sangguan Longyin, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Sebelumnya, ketika sangguan Tianyu mengamuk padanya, sangguan Longyin tersenyum. Ini berarti bahwa rasa hormat sangguan Longyin terhadap pria parubaya itu jauh lebih besar daripada rasa hormatnya pada sangguan Tianyu. Penilaian Zhou Weiking memang benar. Alasan mengapa mata dan aura pria parubaya itu begitu lembut bukan karena kepribadiannya, tetapi karena dia telah mengolah teknik infinitum tanpa batas istana hamparan surga ke tingkat tertinggi. Adapun tingkat kultivasi sangguan Tianyu, dibandingkan dengan dia, masih ada celah yang cukup besar. Nama saya sangguan Tianyang, penguasa istana dari istana hamparan surga. Saya yakin Anda tahu alasan mengapa kami mengundang Anda ke sini hari ini. Sekarang turnamen Heavenly Bet telah berakhir, kita dapat melanjutkan kesepakatan yang telah kita diskusikan. Master Istana hamparan surga dari lima tanah suci besar, salah satu dari beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh daratan, dengan santai mengesampingkan fakta bahwa Zhou Weiking telah melukai Zan Lingtian dengan para selama turnamen manik surgawi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemurahan hati ini saja sudah cukup untuk memenangkan hati banyak orang. Zhou Weiking sekali lagi membungkuk sedikit ke arah sangguan Tian Yang, berkata, salam sangguan senior. Karena itu masalahnya, kita dapat melanjutkan kesepakatan. Namun, sebelum itu, saya punya permintaan kecil, saya ingin tahu apakah senior akan menyetujuinya.